Intro Ayo bertanya, jangan dicecar dicicara orang mau menjawab bertanya tunggu dia menjawab belum dijawab bagian yang mana keyakinan kami pada saat itu sudah hilang jadi saudara bertanya kemudian saudara kalau tunjukkan di VR JPW nanya alat buktinya adalah di VR sekarang saya tanya Anda kan sudah berapa lama jadi pencidik barang bukti tidak langsung apa maksudnya barang bukti tidak langsung kaitannya barang bukti ini hanya memperlihatkan kondisi pada saat kualifikasinya ada pasal 39 ada disitu barang bukti tidak langsung disitu disebutkannya adalah memilih saudara Richard saudara sudah berapa lama menjadi asis ajudan dari saudara Ferdi Sambu siap yang mulia saya jadi ajudan Pak FS dari akhir November yang mulia akhir November siap yang mulia 2021 2021 setelah melakukan serangkaian tes siap yang mulia pangkat saudara pangkat saya Barada yang mulia Barada sudah berapa lama saudara menjadi anggota kepolisian siap yang mulia waktu pada saat saya bergabung dengan Pak FS saya baru genap 2 tahun baru genap 2 tahun siap yang mulia ada berapa ajudan yang mendampingi saudara Ferdi Sambu siap ada 8 orang yang mulia ada 8 orang sebutkan semuanya siap yang pertama ada Brigka Riki Brigka Matius Brigadir Daden Brigadir Almahrum Joshua Brigadir Romer Baratuyogi Barada Saddam dan saya sendiri yang mulia saudara selama menjadi ajudan tugas saudara apa siap saya sebagai driver yang mulia sebagai driver memang dari awal saudara sebagai driver atau ajudan ajudan siap dari awal sebagai driver yang mulia dari awal sebagai driver dalam rangkaian itu di antara 8 ajudan tadi siapa saja yang menjadi driver selain saudara siap ada Baratuyogi dan Saddam yang mulia saudara Yogi dan Saddam siap yang mulia kalau Daden Daden ajudan yang mulia ajudan bukan driver ya siap bukan yang mulia selama menjadi ajudan atau driver dari saudara Ferdis Sambo bagaimana sistem kerjanya siap yang mulia jadi waktu awal kami seminggu seminggu yang mulia seminggu naik piket itu dua-dua orang satu ajudan satu driver yang mendampingi seminggu naik piket seminggu lepas dinas seminggu standby di Geriaman yang mulia jadi seminggu lepas piket siap yang mulia kalau lepas piket itu ngapain saja tugas saudara siap balik ke kosan yang mulia enggak bertugas sama sekali tidak yang mulia saudara kos dimana siap di CKS yang mulia di CKS kemudian saudara kenal dengan korban itu sejak kapan sejak saya gabung dengan Pak FS yang mulia kenal dengan korban sejak bergabung dengan saudara FS kemudian saudara tahu selama ini korban itu ditempatkan dimana mohon izin yang mulia jadi semenjak saya kami empat orang bergabung dari BRIMOV yang mulia saya Romer Yogi dan Sadam kami gabung akhir November itu korban sudah di sebagai ajudannya ibu yang mulia di Saguling dari bulan November saat saudara masuk korban sudah menjadi ajudan ibu siap yang mulia jadi pas kami masuk kami tahu dia ajudannya ibu ajudan atau ajudannya FS yang diperbantukan ke ibu setahu saya ajudan ibu yang mulia ajudan ibu tahu dari mana saudara bahwa dia sebagai ajudan ibu karena dia menjelaskan tentang jadi pada saat kami masuk pertama kali kami bertanya oh abang ini tugasnya sebagai apa abang ini sebagai apa disitu dijelaskan bahwa bang Ricky tugasnya di Magelang yang naik piket itu hanya Daden dan Matius baru ada bang Yos itu sebagai ajudannya ibu yang mulia selain Yosua siapa lagi yang ajudannya ibu tidak ada yang mulia tidak ada tadi kan kalau saudara kan tadi punya waktu untuk istirahat seminggu piket bagaimana kalau misalnya dia pas lepas piket izin yang mulia dari awal kami masuk almarhum tidak pernah lepas piket yang mulia tidak ada lepas piket cuma pernah sempat cuti yang mulia di bulan desember jadi almarhum lebih banyak tugasnya ketimbang saudara siap yang mulia karena di kediaman yang mulia jadi tidak pernah almarhum mendapat kecuali cuti selain cuti almarhum tetap menempel tetap menempel yang mulia terus apakah saudara nah almarhum kan tinggal saudara bilang katanya tinggal di saguling siap yang mulia apakah saudara tahu selain almarhum siapa lagi yang tinggal di saguling izin yang mulia ajudan atau keluarga yang mulia untuk ajudan bergantian yang mulia siapa bergantian maksudnya bisa dijelaskan jadi izin yang mulia jadi tadi saya jelaskan ada naik piket lepas piket dan standby ketika standby itu yang salah satu kan dua orang yang standby salah satunya standby di kediaman saguling satunya standby di kediaman bangka yang mulia kediaman di kediaman mana bangka yang mulia jalan bangka oh jalan bangka siap ya mulia coba saudara ceritakan kediaman di bangka dan kediaman saguling itu apa bedanya siap yang mulia untuk kediaman bangka itu kalau ada tamu dari luar biasanya hanya di kediaman bangka karena untuk kediaman saguling itu tidak banyak orang yang tahu selain internal sendiri jadi kalau Pak Efes pulang dari kantor biasanya istirahatnya di bangka istirahatnya di bangka istirahat sementara atau nanti kemudian balik ke saguling siap biasanya sampai besoknya sampai dinas lagi oh sampai dinas lagi jadi saudara Efes ini lebih sering dimana di bangka atau di saguling selama saudara menjadi ajudan saudara Efes ini lebih sering tinggal dimana lebih sering di bangka lebih sering tinggal di bangka kalau bisa guling bisa guling biasa hari Sabtu atau hari Minggu yang mulia tapi lebih kebanyakan hari Minggu yang mulia kalau biasanya ibadah di saguling yang mulia ibadah pagi kalau tinggal di saguling apakah saudara Efes itu menginap atau tinggal sendiri biasanya kalau hari Minggu menginap yang mulia sampai Seninnya yang mulia bangka dan saguling ini kan gak jauh siap yang mulia kenapa saudara Efes pisah rumah begitu siap biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam yang mulia jadi sehingga bangka di swab mandi bersih-bersih diri langsung istirahat yang mulia apakah setiap hari di swab biasanya pulang kantor pasti di swab yang mulia siapa yang melakukan swab dari ART sendiri yang mulia oh ART sendiri siap yang mulia kalau di bangka siapa yang biasa melakukan swab terhadap saudara Efes bergantian biasa om somat yang menyiapkan atau biasa ajudan yang standby di bangka yang menyiapkan memang protokol kesehatannya memang seperti itu siap yang mulia setiap kali pulang saudara Efes selalu di swab siap betul yang mulia swab antigen yang mulia bukan PCR saya cuma pengen tahu apa sih kan tadi kalau memang alasannya cuma karena saudara Efes selalu pulang malam kenapa gak pulang ke saguling kenapa pulangnya ke jalan bangka siap untuk alasan lainnya saya kurang tahu yang mulia kan saudara kurang lebih ada sekitar 8 bulan ya hampir 8 bulan saudara tinggal bersama saudara Efes siap yang mulia saudara tidak tahu tapi memang kebiasaan seperti itu memang kebiasaan seperti itu itu berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain izin yang mulia mengenai kebiasaan Efes pisah rumah dengan saudara PC itu saudara ketahui sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain ketahui sendiri yang mulia karena saya juga kan naik piket yang mulia ajudan lain juga bercerita hal sama iya yang mulia tahu semua yang mulia tahu yang semua karena beberapa keterangan saksi kemarin membantah kalau saudara Efes itu pisah rumah dengan saudara PC siap yang mulia jadi saudara Efes ini selalu tinggal itu saudara tadi mengatakan saudara Efes sering pulang malam jam berapa biasa pulang malam siap biasanya jam 9 ke atas yang mulia pernah juga subuh yang mulia jam 9 ke atas boleh diceritakan apa kegiatan saudara Efes di luar kalau sampai pulang malam atau subuh siap yang mulia biasanya kalau pada saat pengalaman saya waktu naik piket biasanya beliau dijemput sama rekannya beliau yang mulia di kantor dan kami disuruh menunggu di kantor yang mulia jadi para ajudan menunggu di kantor saudara Efes dijemput oleh rekannya siap yang mulia baik rekan kepolisian maupun rekan yang lain siap yang mulia jadi sepanjang saudara Efes belum balik ke kantor para ajudan tinggal di kantor siap yang mulia sepanjang yang saudara ketahui bagaimana hubungan antara Efes dengan korban setahu saya baik yang mulia baik bisa diceritakan lebih lengkapnya siap yang mulia karena selama ini saya tidak pernah melihat permasalahan yang mulia tidak pernah melihat ada permasalahan siap yang mulia bagaimana pernah gak saudara melihat apa saudara pernah kena marah sama saudara Efes pernah yang mulia kenapa biasanya di mobil yang mulia kenapa kalau ada pasti jalan terus ada motor yang mendekati ke arah mobil biasanya beliau agak marah yang mulia kenapa karena takut sambar yang mulia takut kesambar takut kesambar siap yang mulia maksudnya mobil kami takut nyenggol motor yang mulia jadi gak boleh terlalu dekat dengan motor siap betul yang mulia disitu saudara Efes marah sama saudara siap yang mulia pada waktu kejadian di Magelang saudara lagi lepas piket atau bagaimana mohon izin yang mulia dapat saya jelaskan jadi satu bulan terakhir sebelum kejadiannya mulia saya itu sudah diperintahkan untuk stand by di kediaman Saguling disitu ada saya Matius dan Almarhum Yosua jadi kami bertiga ini yang stand by di kediaman Saguling yang mulia yang naik piket itu cuma Daden Romer Saddam itu saja yang mulia alasannya saya tidak tahu juga yang mulia sebulan terakhir sebulan terakhir betul yang mulia kalau saudara Riki ini memang stand by nya di Magelang siap betul di Magelang ya mulia khusus mengawal anaknya khusus mengawal anak sejak kapan yang saudara ketahui izin dari semenjak kami masuk ya mulia saat dia saudara masuk saudara Riki sudah ada di sudah di Magelang ya mulia apa tugasnya Riki menjaga anak-anak yang mulia karena anak-anak bapak kan ada di sekolah yang mulia jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan biasa Bang Riki yang ngantar yang mulia oke terus anaknya saudara FS ini berapa yang sekolah di Magelang jadi waktu sebelum kejadian itu jauh-jauh sebelum waktu kami pertama masuk cuma satu orang yang mulia nah nanti tanggal 2 Juli itu kami ngantar anaknya yang nomor tiga baru masuk siap yang mulia baru masuk baru masuk sekolah Tarunan Nusantara siap betul yang mulia kakaknya sudah masuk duluan sudah masuk duluan anak nomor berapa yang sekolah di Magelang awalnya anak nomor dua yang mulia anak nomor dua selain saudara Riki siapa lagi yang bertugas untuk mengawal anak nomor dua dulu cuma Bang Riki sendiri yang mulia oke terus pada saat tahun ini pas puasa seingat saya yang mulia puasa tahun ini siap bulan Mei April Mei siap yang mulia puasa sampai lebaran itu saya untuk pertama kalinya ketemu dengan Om Kuat nah itu habis ketemu dua tiga hari kemudian Om Kuat berangkat ke Magelang untuk tinggal di sana bersama Bang Riki yang mulia sejak pada saat saudara masuk menjadi ajudan saudara sering melihat kuat tidak pernah yang mulia tidak pernah siap jadi saudara tidak kenal kenalnya nanti pada saat puasa itu kenalnya pada saat puasa jadi dari bulan November sampai bulan puasa bulan April Mei itu saudara tidak pernah melihat keberadaan kuat siap betul yang mulia pada saat saudara kenal bagaimana apa yang saudara tahu dari saudara kuat ini yang mulia setahu saya beliau ART mantan drivernya bapak dulu sudah semenjak tahun 2000 saya kurang tahu tapi sudah lama yang mulia dan ada sempat kena covid pulang ke kampung nanti balik pada saat itu lagi pulang kampung pas puasa itu bukan pulang kampung pulang balik lagi ke Saguling itu pada saat puasa pada saat puasa dan saudara FS sama saudara PC menerima kalau enggak salah itu perintah dari Pak FS juga untuk om kuat balik oh perintah dari saudara FS untuk saudara kuat agar balik tahu dari mana saudara kalau saudara FS yang memerintahkan jadi pada saat itu saya yang naik piket yang mulia dan saya sempat ngobrol sama Arianto staffnya Pak Evesien di kantor itu dia bilang dia mau kasihkan THR buat Om Kuat yang mulia dan Om Kuat akan mau balik lagi katanya yang mulia sebelumnya sebelumnya saudara ada dengar cerita kenapa selain dia kena covid ada alasan apa saudara kuat sampai dia baru muncul siap saya tidak pernah dengar tidak pernah mendengar tidak pernah jadi pada waktu puasa sampai lebaran sekitar bulan puasa saudara kuat baru datang masuk bergabung betul sempat berapa lama tinggal di Saguling tidak lama yang mulia langsung cuma mungkin beberapa hari habis itu langsung berangkat ke Magelang yang mulia di Magelang dia berdua dengan saudara Ricky siap yang mulia jadi saudara tidak sempat mengenal secara akrab dengan saudara tidak dari bulan puasa sampai dia masuk dari dia berangkat ke Magelang sampai dia ke Jakarta seberapa sering dia ke Jakarta baru itu ya baru bulan Juli kemarin siap kalau saudara putri apakah saudara putri dan saudara PC apakah sering pergi ke Magelang ada sempat beberapa kali yang mulia yang semenjak saudara ikut mungkin ada sekitar dua tiga kali ke Magelang dua tiga kali ke Magelang siap apakah saudara mereka berdua atau sendiri sendiri biasanya cuma sama Al-Mahrum dan Prayogi yang mulia oh antara siapa saja yang pergi apakah saudara FS dan PC atau saudara FS sendiri saudara PC sendiri ibu PC sendiri oh cuman saudara PC sendiri didampingi saudara Joshua dan Yogi yang mulia saudara Yogi kan saudara tadi bilang dua tiga kali biasanya kalau nginep di sana berapa hari tidak menentu sih yang mulia maksudnya tidak menentu ada yang sampai tiga hari ada yang empat hari tiga hari empat hari terus tadi saudara mengatakan bahwa sebulan sebelum kejadian saudara lebih sering ditempatkan bersama saudara siapa saja tadi bang Yos dan Matius saudara Matius kalau Yosua kan memang almarhum sudah tinggal di sana saudara lebih sering dengan saudara Matius ditempatkan di di Saguling walaupun saudara tetap mendampingi saudara FS tidak yang mulia pada saat sudah di Saguling tidak mendampingi lagi terus apa kegiatan saudara cuma standby di kediaman saja yang mulia kurang berapa lama sebulan itu ada hampir sebulan yang mulia jadi saudara cuma mendampingi saudara PC saja atau tidak mendampingi ibu PC cuma di jaga kediaman yang mulia jaga kediaman saja selama sebulan itu dalam keseharian selama sebulan saudara tinggal di Saguling apakah saudara PC bagaimana aktivitas sehari-harinya saudara PC biasanya pagi jalan pagi saja yang mulia bukan maksud saya setiap kegiatan apakah selalu didampingi oleh saudara korban selalu didampingi yang mulia korban ini sebagai ajudan atau sebagai driver merangkap yang mulia oh merangkap siap tidak ada driver khusus saudara PC tidak ada yang mulia jadi korban driver sekaligus ajudan jadi dalam kegiatan rutin sehari-harinya mereka berdua selalu mereka hanya pergi berdua saja tidak ada orang lain yang mendampingi walaupun ada saudara dan saudara Matius tidak ada apa alasannya saudara tahu kenapa saudara sama Matius ditempatkan di Saguling pada waktu sebelum kejadian di Magelang apakah ada peristiwa peristiwa lain yang misalnya semacam kayak pertengkaran antara saudara PC dengan FS atau saudara PC dengan Joshua siap ya mulia jadi pada waktu bulan Juni ya mulia itu saya agak lupa tanggal tanggalnya tanggal tepatnya saya sempat naik piket bulan akhir Mei kalau gak salah yang mulia saya sempat naik piket bersama dengan Almarhum Joshua padahal Almarhum ini ajudannya ibu tapi karena Bang Matius diperintahkan untuk standby di Saguling jadi yang naik piket itu yang bersama saya Almarhum nah jadi setelah kita naik piket saya sempat lepas dinas juga habis lepas dinas saya balik lagi standby di Saguling pada saat standby di Saguling itu ada kejadian yang mulia jadi saya lagi di rumah Matius juga di rumah tiba-tiba ibu turun Almarhum pertama duluan turun dari lantai dua bawa senjata langsung taruh di dalam mobil habis itu ibu PC ini panggil kita semua bertiga saya Almarhum dan Bang Matius habis itu bilang nanti Matius kamu naik di mobil ibu nanti kamu di mobil sendiri di belakang jadi kami jalan ke arah Kemang tapi belum ke kediaman tapi belum ke kediaman jadi itu saya kan masih kita biasa komunikasi lewat HT saya sempat nanya beberapa kali ke Almarhum bang izin bang ini mau kemana bang saya nanya bang izin ikut aja dulu jadi mereka yang di depan itu perjalanan ada muter-muter di daerah Kemang saya juga tidak tahu itu mau kemana tujuan yang pertama akhirnya kita balik ke kediaman Bangka yang kita kita sehingga di kediaman Bangka jadi pada saat mampir di kediaman Bangka ibu turun saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah jadi saya juga tidak berani menanyakan itu ada mbak datia juga anaknya ibu udah masuk semua turun baru bang yos bilang saya parkir mobil di belakang saya parkir mobil di belakang ada mungkin setengah jam kemudian yang mulia Pak Efes pulang itu yang naik pikir sama Pak Efes Bang Romer sama Saddam yang mulia nah pulang mereka saya biasanya akan kami sambut juga yang mulia di depan nunggu di depan jadi kami nunggu di depan Pak Efes masuk Pak Efes juga kayak marah-marah juga yang mulia langsung masuk ke dalam rumah ya habis itu Almarhum bilang chat nanti ada Pak Elben yang mau datang Pak siapa? Pak Elben yang mulia rekannya bapak yang mulia oh siap bang nah tapi karena pada saat itu saya lagi di belakang waktu Pak Elben datang itu saya tidak lihat jadi saya tidak tahu ini Pak Elben datang sama siapa sama siapa saya tidak tahu nanti sudah masuk semua tiba-tiba Almarhum bilang sama Bang Matius tidak ada yang tidak ada selain kami berdua maksudnya Almarhum sama Bang Matius tidak ada selain kami berdua yang ada di dalam area rumah area kediaman bangka semua nunggu di luar nah jadi yang tunggu di kan ada dua pintu yang mulia pintu depan sama pagar di belakang samping yang di belakang itu ada yang disitu ada Bang Romer Sadam Somat sama ART Rifan ya mereka perempat di belakang baru saya yang di depan yang di depan ada saya baru Alphonse Security sama Farhan Walmore saya di depan jaga di depan nah kita tidak tahu ada kejadian apa di dalam kan dalam rumah ini nanti nanti mungkin sudah sekitar agak satu dua jam mungkin yang mulia baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah kan pagar kami tutup jadi dia ketok dari dalam rumah dari pagar dari dalam kan Alphonse bilang ih saya bilang aponpong ada orang mau keluar itu dia apong bukain pagar dari apa dalam tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia saya tidak kenal yang mulia nangis dia perempuan itu nangis baru saya ini siapa kan karena saya memang tidak ada waktu dia datang baru saya lihat ke arah dalam ada koelben juga duduk di depan rumah baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan cari mobil dimana saya lari ke samping saya panggilin drivernya yang bawa mobil mobil bajero hitam kalau salah yang mulia baru drivernya datang pakai mobil perempuan itu naik langsung pulang nah di dari situ yang mulia semenjak kejadian itu Pak FS ini sudah lebih sering di Saguling yang mulia jadi maksud saudara ada pada saat itu saudara PC datang siap ya di rumah bangka siap bersama putrinya siap ya kemudian saudara FS datang tidak lama kemudian ada tamu datang namanya siapa Elben koelben yang mulia koelben siap koelben ini datang sendirian atau dengan perempuan itu waktu datang saya tidak ada di depan yang mulia tidak ada tapi pada saat itu kemudian intinya tidak lama kemudian ada perempuan nangis terus saudara Elben keluar siap ya mulia saat itu saudara apa namanya FS tinggal di rumah Saguling siap ya lebih sering di Saguling lebih sering di Saguling cuman peristiwa itu saja siap ya mulia terus mengenai kegiatan mau ke Magelang itu direncanakan sejak kapan dari tanggal 1 ya mulia dari tanggal 1 tanggal 1 itu kebetulan hari bayangkara ya mulia jadi kami ada sempat perayaan di kediaman di Saguling ada ajudan hanya 7 orang yang ada karena Matius pada saat itu sudah cuti duluan pulang ke Papua baru cuma 7 orang kami layakan hut bayangkara ada sempat makan tumpeng juga sama-sama baru disitu Bapak nyampaikan bahwa besok nanti tanggal 2 kamu dampingi ibu ke Magelang ya dibilang ke saya ada rame-rame ya mulia dibilang nanti kamu dampingi ibu ke Magelang sekalian kamu belajar-belajar sama Riki apa tugas dan tanggung jawabmu apa tugas dan tanggung jawabnya Riki pada saat di Magelang kamu belajar-belajar karena Riki mau persiapan sekolah bulan tahun depan bulan Januari ya mulia jadi rencananya saya yang mau gantikan Riki disana ya mulia oh saudara sekali yang gue belajar jadi saudara sudah dikasih warning kalau misalnya saudara belajar karena untuk menggantikan posisinya Riki siap betul ya mulia itu terus kapan saudara berangkat ke Magelang tanggal 2 ya mulia tanggal 2 siapa saja saudara berangkat itu ada 2 mobil ya mulia pertama mobil patwal 2 orang di dalam Bang Galang sama Bang Novi yang bawa patwal baru di mobil kedua saya yang bawa mobil Lexus LM itu baru di samping kiri Bang Yos di belakang ibu di samping kiri Mbak Datiyah dan di belakang lagi ada Susi berlima lah saudara pergi siap ya mulia termasuk saudara tiba di Magelang jam berapa jadi kami berangkat sekitar jam setengah 3 mungkin ya mulia setengah 3 sore siap ya mulia sampai disana agak malam ya mulia sudah jam 10 jam 10 siap sebelum sampai disana ada yang saya tanyakan mengenai kedekatan antara korban dengan saudara PC itu seberapa dekat yang saudara tahu dekat ya mulia tahu dari mana saudara tahu dekat karena saya juga standby di Saguling ya mulia maksudnya begini dekatnya seberapa dekat artinya begini nanti ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan itu seberapa dekat artinya dekat itu kalau di dalam keterangannya terdakwa kemarin bahwa dia dekat dengan para ajudan dekat memang sama para ajudan artinya suka bercanda suka itu semuanya saudara PC seperti itu kedekatannya siap betul ya mulia oke lanjut di Magelang tadi saudara tiba jam sekitar jam 9 sebelum tiba ada sempat berhenti yang mulia di res area untuk gantian yang bawa mobil almarhum oke jadi sampai di Magelang itu ada orang kuat disana yang nyambut oke bersama ada berapa orang anggota polisi saya kurang tahu juga yang mulia siapa nyambut datang masukin barang turunin barang semua habis itu lanjut istirahat ada sempat makan dulu baru lanjut istirahat yang mulia tiba di Magelang jam berapa sekitar jam 10 yang mulia itu hari apa itu tanggal 2 hari sabtu kalau tidak salah hari sabtu tiba terus apa kegiatannya malam itu pada saat tanggal 2 yang mulia langsung istirahat yang mulia langsung istirahat jadi kalian berlima masuk ke kamu tinggal di rumah di Magelang ada berapa kamar saya belum baru cuma sekali saja waktu di Magelang itu saya cuma sekali saja naik ke lantai 2 jadi saya tidak tahu mengetahui pasti di lantai 2 ada berapa kamar yang mulia tapi di bawah ada 2 kamar yang mulia di bawah ada 2 kamar kamar yang pertama ditempati ajuran yang mulia bang riki saudara riki terus baru ada kamar yang di samping itu yang belakang lewat jalannya masuk lewat garasi itu ada kamar om kuat yang mulia kamarnya kuat disitu siap yang mulia kemudian sudah itu saja nah saudara tinggal dimana saya di kamar ajudan yang mulia saudara tinggal bersama tidur di kamar ajudan bersama almarhum bersama almarhum siap terus susi tidur dimana susi di kamarnya om kuat yang mulia lah tidur sama kuat maksudnya tidak yang mulia jadi om kuat ngalas di karport bagian dalam di depan tv yang mulia oke terus ibu di atas ibu di atas yang mulia sama anaknya oke itu hari sabtu hari minggu apa kegiatannya hari minggu kegiatan di rumah saja yang mulia tapi ada sempat keluar-keluar paling cuma beli-beli ke warung ke warung anaknya itu yang menemani itu anak nomor berapa anak nomor 3 yang mau masuk sekolah siap betul oke dia juga di rumah saja di rumah saja di rumah saja hari minggu tidak ada kegiatan apapun tidak ada nanti malam kalau tidak salah ada sempat Pak FS sama Bang Daden datang yang mulia oke minggu malam saudara FS dan saudara Daden tiba siap oke jam berapa saudara tidak tahu saya tidak tahu terus Daden tidur di mana ngalas juga yang mulia oh di alas juga mengelar tiker gitu siap setelah itu apa yang kegiatan hari Senin hari Senin jadi hari Senin itu Mbak Datia ini awal masuk ke sekolah yang mulia jadi pagi hari saya sudah siapkan mobil saya sudah tunggu-tunggu perlengkapannya Mbak Datia yang untuk dibawa nah disitu kita berunding bilang nanti saya sama Bang Daden aja duluan ke sekolah jadi untuk Bapak Ibu serta Mbak Datia nanti bersama dengan almarhum oke jadi jam sekitar jam 10 jam 11 saya mendahului sama Daden ke sekolah Tarunan Nusantara yang mulia itu membawa barang-barangnya Mbak Datia jadi disana kami tunggu mungkin ada sekitar 1-2 jam sekitar jam 12 jam 1 sampai jam 1 itu baru datanglah rombongannya almarhum Mbak Datia Bapak dan Ibu serta Susi yang mulia saudara tetap di rumah kami di sekolah yang mulia oh saudara di sekolah pagi itu nganterin ke sekolah kami antar barang ke sekolah baru nunggu stand by oh saudara antar barang ke sekolah untuk keperluan di sekolah kemudian baru sekitar jam 1 saudara almarhum terusan saudara FS PC bersama anaknya dan saudara apa Susi Susi menyusul ke sana menyusul ke sana kemudian setelah itu sampai disana ada Daden tidak ikut ya sama Bang Daden oh sama Daden saya sama Daden terus sampai disana ada kegiatan kegiatan-kegiatan yang di sekolah yang mulia jadi sampai sekitar jam 3 yang mulia selesai jam 3 itu Pak Efe sama Bang Daden balik lagi ke Semarang yang mulia jadi mereka waktu tanggal 3 itu kan datang dari Semarang yang mulia karena di Semarang ada kegiatan Polri yang mulia jadi hari eh tanggal 4 itu jam 3 balik lagi ke Semarang yang mulia mereka balik saya ibu almarhum sama Susi pulang ke rumah yang mulia oh jadi sodara FS balik ke Semarang siap sodara bersama korban korban ikut ya siap korban Susi dan sodara PC kembali ke rumah kembali ke rumah jam berapa itu tiba di rumah sekitar jam 3 jam 3 apa kegiatan hari Senin itu hari Senin selain gak setelah tiba di rumah apa kegiatan lagi tanggal 4 malam itu sudah ada kegiatan sudah gak ada yang mulia cuma standby di rumah aja makan biasa baru tanggal 4 malam itu ada sempat ini yang mulia saya jadi pada saat itu saya lagi di samping di tempat ada di tempat samping itu tempat biasa kita duduk ada depan TV jadi lagi santai di situ tiba-tiba saya dipanggil sama ini apa Bang Yos almarhum cat sini cat bantu abang mau ngangkat ibu ibu lagi sakit jadi saya masuk ke dalam rumah oh tanggal 4 itu tanggal 4 oke sebelum ke situ selama saudara disana bagaimana kegiatannya saudara Riki dan saudara kuat oh kami kesana Bang Riki masih di Jakarta yang mulia bagaimana kami kesana Bang Riki masih di Jakarta oh saudara Riki lagi di Jakarta mengantarkan anak yang pertama itu anak kedua yang kedua yang mulia saudara kuat om kuat ada di situ ada di situ oke tanggal 4 malam saudara mengatakan saudara Riki minta bantuan apa eh saudara korban minta bantuan saudara untuk om bopong ibu ke atas yang mulia oh oke itu tiba-tiba atau bagaimana tiba-tiba yang mulia saat itu saudara ada di tengah saya di samping di samping di ruang samping memang posisinya bercanda atau bagaimana jadi dia keluar dari ruang tengah yang mulia oke langsung ke arah saya bilang mau oh saudara lagi di ruang di samping yang mulia oh di samping oke baru dia bilang cat sini cat bantu abang mau bopong ibu ke atas ibu lagi sakit masuklah kita berdua kan sampai dalam sudah ada om kuat sama susi oh oke sebelumnya gak ada oh saudara gak tau saya tidak tau ya mulia oke nah pada saat masuk saya merapat dong ke arah ibu saya merapat ke arah ibu pas di dekat kaki abang Yos sudah maju ke depan baru tanya saya sempat nanya sakit apa ibu sakit apa itu kalau gak salah susi yang bilang lemes om gak tau baru saya mau coba mau ngangkat ibu lambaikan tangan yang mulia jadi ibu pada saat itu suaranya pelan yang mulia oke jadi dia gak ngomong apa dia cuma liat ke saya dia cuma bilang begini jadi saya mengartikan itu oh gak usah maksudnya mungkin kan yang mulia jadi oh gak jadi deh saya nah itu bang Yos itu sempat mau ngangkat tapi ibu nepis juga gak mau jadi bang habis itu karena gak jadi mau ngangkat yaudah saya keluar lagi yang mulia saya tinggalkan mereka di itu yang dibilang saudara susi kemarin itu siap yang mulia terus posisinya kuat ngapain om kuat ada sempat ngobrol sama ibu jadi ibu panggil ibu kan baring yang mulia jadi ibu om kuat duduk di samping apa itu ada sempat ngobrol bisik-bisik lah saya tidak tau yang mulia bisik-bisik nah saudara Yosua pengen mencoba ngangkat itu siap itu sebelum sebelum oh sebelumnya pengen ngangkat tapi ada saudara ada saya tapi ibu nepis tangannya bang Yos jadi gak jadi itu yang dibilang bahwa saudara susi kemarin bahwa saudara Yosua katanya sempat ketawa-ketawa maksudnya apa waktu mau ngangkat itu saya tidak membenarkan itu bukan maksudnya bercanda waktu itu dengan saudara susi tidak tau dengan apa saudara PC tidak tau tidak tau tapi saudara hanya dimintain bantuan mengangkat saudara PC pada saat itu kemudian keesokan harinya pergilah ke Jogja jadi keesokan harinya sebelum ke Jogja kita ke sekolah lahan lagi jadi pada saat itu masih bisa apa jenguk siswa yang mulia jadi masih bisa dilihat ini masih bisa di jenguk jadi kita ke sekolah dulu itu yang ke sekolah saya yang bawa mobil Bang Yos yang bawa mobil Bang Yos saya di kiri baru ibu sama Susi di belakang kami ke sekolahan sampai di sekolahan turun kami Bang Yos parkirin mobil disitu saya ibu sama Susi jadi ketemu sama Mbak Datia habis ketemu itu saya bilang Bang persiapan Bang ibu bilang mau balik nah pada saat kami udah mau balik ibu sempat bilang sempat nelpon dulu yang mulia sempat nelpon sama Mas Prata karena saya tahunya karena dari dengar percakapan oh ini ke Mas Prata baru oh iya ibu ada sempat bilang kalau tidak salah oh iya nanti ketemu di Jogja aja baru ibu bilang setelah habis nutup telpon ibu bilang ke kami deh nanti langsung ke Jogja ya nah itu kaget yang mulia karena gak ada persiapan kan yang mau ke sana jadi karena gak tau ibu sama Bang Yos itu bagaimana ngobrolnya sampai akhirnya ibu bilang yaudah kalau gitu ke rumah aja dulu jadi kita ke rumah dulu ke Magelang nah saya tanya ke Bang Yos bang ini yang mau ikut abang atau saya ke Magelang gak tau kalau ibu perintah kamu kamu aja yang ikut saya bilang oh iya saya tinggal menunggu perintah ibu aja baru saya bilang kalau om kuat siapa tau om kuat mau ikut kan oh nanya aja ke om kuat pas saya nanya ke om kuat om kuat bilang om kuat juga gak mau ikut ke Jogja jadi yang ikut akhirnya saya sama Almarhum nah dari Magelang ke Jogja itu saya yang bawa mobil ya sampai di sana ketemu dengan Bang Riki serta Mas Brata sama patwal dua orang yang awal dari Jakarta sampai Jogja ketemu situ parkir mobil apa semua mereka masuk ke masuk ke mall yang mulia karena di mobil nexus LM itu ada senjata stair yang mulia jadi tidak mungkin ditinggalkan mobilnya di parkiran jadi pada saat itu saya tidak ikut ke dalam yang mulia saya menjaga di mobil yang mulia menjaga mobil tiga mobil itu yang mulia mobil patwal mobil Lexus itu sama BMW yang mulia jadi saya yang jaga mobil itu yang mulia jadi mereka ke dalam yang patwal juga ada disini ya di sama saya yang mulia baru tiba-tiba Bang Yus telpon Cat nanti mau makan dulu kata Ibu mau makan dulu gantian aja kamu sama patwal siapa yang mau jaga siapa yang mau makan saya bilang Bang ini kan patwal dari Jakarta Bang yaudah yang patwal aja duluan makan Bang saya udah makan juga tadi saya di ini aja di mobil aja jadi yang patwal ikut masuk ke dalam mall yang mulia jalan-jalan lah kalian di mall mereka yang mulia mereka jalan-jalan oke sepanjang sodara dari tanggal 2 sampai tanggal 5 tadi sodara tinggal bersama almarhum siap yang mulia hubungan sodara dengan almarhum bagaimana baik yang mulia ada cerita-cerita mengenai almarhum apa ada cerita dia ngobrol paling se putar ke putar ke pekerjaan aja yang mulia apa yang di obrolkan apalagi kan sodara tidur sekamar dengan korban siap yang mulia kalau di kamar kami berdua jarang ngobrol yang mulia oh oke langsung tidur biasanya main hp doang oke jarang ngobrol kemudian tadi ada yang lupa saya tanya saat sodara berangkat pada saat sodara masuk ke kediaman sodara FS di awal di november itu siap yang mulia sebelumnya sodara dari menadu itu sudah dipegangin senjata waktu di kesatuan saya megang senjata laras panjang yang mulia apa six hour yang mulia six hour terus kemudian sodara ketika berangkat ke Jakarta itu sodara masih dibekali senjata tidak dari kesatuan oh saya kesatuan di CKS yang mulia oh di CKS dibekali senjata tidak pada waktu mau masuk jadi pada saat penghadapan itu kan saya sama Barada Sadam yang mulia berdua kami belum dikasih tahu kalau ternyata hari itu sudah mau langsung diterima yang mulia oke bilangnya cuma penghadapan dulu jadi kami pada saat itu belum meminjam senpi dari kesatuan yang mulia oke cuma pakai baju saja yang mulia ke ke kantornya Pak FS sampai di kantor ketemu sama Bang Romer sama Bang Yogi dan kami berempat ternyata diterima pada saat itu yang mulia jadi setelah diterima langsung ada perintah dari Pak FS suruh PCR terus isolasi di pos koajudan yang mulia oke terus jadi sudah tidak sempat meminjam senpi dari kesatuan jadi ketika masuk ke rumah FS kosongan kosong kosong terus kapan saudara mendapatkan senjata nah pada saat itu saya ketemu sama Bang Daden yang mulia saya bilang dua hari setelahnya atau tiga hari saya bilang Bang ini saya sama Sadam belum ada senpi Bang gimana Bang dia bilang kami sebenarnya mau izin balik ke kesatuan dulu untuk ambil ngurus senpi tapi Bang Daden bilang udah cat nanti dari propam aja oke kemudian saudara mendapat apa senjata dari propam ya mulia dari propam siap anggota berimok saya bukan begitu yang mulia karena mungkin perintah dari Pak FS juga yang mulia jadi pada saat itu saya pikir Pak FS sempat nanya ke saya senpi sudah ada siap belum ada oh iya nanti kasih tau Pak Cuk jadi saya kejarnya ke Komandan Cuk saya bilang bapak udah tanya berapa kali nih tentang senpi akhirnya saudara sama Sadam dikasih senjata apa jadi kami disuruh ke kantor ke kantornya bapak nah dikasih ada dua senjata yang mulia satu AS satu Glock yang mulia masing-masing mendapatkan dua atau masing-masing satu yang mulia saudara pilih jadi pada saat itu karena Sadam sama saya kan senioran Sadam yang mulia dia senior saya setahun jadi dia bilang cat abang yang HAS aja ya yaudah bang dia ambil HAS pertama padahal saya mau pengen milih HAS juga tapi karena dia sudah milih HAS saya ambil Glock Glock berapa? Glock 17 apa bedanya HAS dengan Glock? perusahaan saja yang mulia perusahaan saja yang mulia yang beda bukan maksudnya kenapa saudara memilih kalau keinginan memilih HAS apa bedanya? karena di Brimob lebih kebanyakan pengguna sama saya latihan juga lebih kebanyakan menggunakan HAS yang mulia oh jadi sudah terbiasa saja Glock bukan jadi senjata organiknya Brimob Glock organik Brimob juga yang mulia tapi untuk saya pribadi lebih seringnya latihan menggunakan HAS oh megangnya HAS oke jadi setiap ajudan diberikan satu senjata siap betul yang mulia itu senjata memang dari dari propam bukan senjata pribadi bukan dari kantor yang mulia dari kantor yang saudara tahu setiap ajudan memang mendapatkan satu senjata setahu saya apa gitu yang mulia coba saudara ceritakan lapan ajudan itu senjatanya apa saja baik yang mulia jadi pertama saya Glock 17 yang mulia Sadam H.S yang mulia baru Almarhum Bang Yos H.S juga Romer Glock 17 baru Yogi Six Hour baru Bang Matius Glock 17 juga yang mulia untuk Bang Riki Bang Daden saya kurang tahu yang mulia tidak ngamatin siap tidak mengamati siap tidak mengamati yang mulia oke terus selain senjata itu para ajudan juga dibekali senjata apa lagi jadi kalau untuk piket yang mulia kalau untuk piket ada senjata Six Hour MCX yang mulia itu yang menempel di mobilnya bapak oke kalau untuk di mobil ibu ada senjata Stair AUG yang mulia Stair AUG Six Hour yang menempel di mobilnya saudara F.S itu bedanya apa dengan Stair beda merek yang mulia sama amunisi yang mulia beda tapi sama-sama laras panjang laras panjang oh laras panjang memang prosedur tetapnya memang di dalam mobil ajudan di dalam mobil apa pimpinan memang harus ada senjata laras panjang saya tidak tahu kalau pimpinan yang lain karena saya juga baru pertama kali menjadi ajudan tapi setahu saya begitu ada laras panjang ada laras panjang terus Stair itu itu memang selalu nempel di mobilnya ibu iya siap yang mulia selalu siap yang mulia jadi kalau misalnya saudara Joshua ngawal saudara PC berarti dia bawa dua senjata bawa dua senjata yang mulia satu Stair satu HS terus kalau senjata yang kemarin saudara Adan Romer sempat mengatakan bahwa di mobil saudara FS selalu ada tiga senjata tiga yang mulia betul apa saja jadi ada pertama Wilson Combat yang mulia Wilson Combat siap jadi itu nempel di belakang tempat duduk ajudan tempat duduk ajudan itu ditaruh kayak holster begitu nempel di situ di depannya Pak FS baru ada keyboard keyboard di kopelnya Pak FS baru ada di ransel ada glock yang mulia itu selalu harus ada selalu ya setiap hari para ajudan harus ngecek itu harus ada setiap hari kalau turun dari mobil senjata itu diamankan atau tetap kalau untuk kopel yang di kopel itu kalau mau apel beliau pakai yang mulia tapi kalau untuk yang di ransel kayak glock itu itu ajudan biasanya bawa ke dalam ruangan terus meletakkannya di bawah meja beliau jadi di bawah meja beliau itu ada magnet yang mulia jadi ditempelkan di magnet situ yang mulia oke jadi selalu ada tiga senjata itu ya siap yang mulia di samping juga senjata seks over aras panjang di depan samping baru ada amunisi juga yang mulia oh ada amunisi juga ada yang mulia tas amunisi banyak oh gak takut kalau misalnya terjadi mobil lagi di parkir atau itu terusan panas tidak sih yang mulia oke oke saudara jadi pada waktu di Jogja saudara tetap bertahan di mobil karena ada senjata steyer tadi betul yang mulia kemudian pulang jam berapa dari Jogja malam yang mulia malam tiba di magelang jam saya tidak tahu lupa yang mulia untuk jamnya tanggal 5 jadi langsung pulang langsung sampai istirahat langsung bersih-bersih dulu yang mulia bersih-bersih kan saudara Riki sudah bergabung siap tinggal dimana dia tidur dimana dia sama dengan nom kuat juga yang mulia ngalas juga oh ngalas juga karena kamar sudah ditempati oleh saudara saya sama dan saudara siap waktu itu terus anaknya saudara PC sekolah langsung sekolah atau masih tinggal dimagelang kalau tidak salah pada tanggal 6 yang mulia diantarkan oh besok paginya baru diantarkan tanggal 6 tanggal 6 saudara FS datang juga datang nanti malam dia diantarkan pada jam berapa masuk sekolah pagi pagi tanggal 6 apa kegiatannya coba ceritakan jadi tanggal 6 itu yang ngantar kebetulan bukan saya yang mulia jadi saya hanya di kediaman jadi saya tidak tahu teknisnya ke sekolah gimana nah pada malam maghrib atau jam ya maghrib kalau tidak salah yang mulia karena masih belum terlalu malam itu Pak Efe sama Bang Nadine pulang ke Magelang pulang ke Magelang baru pada sorenya itu sebelumnya saya sempat lihat ini yang mulia Pak Efe ada video call dengan Almarhum yang mulia tanggal tanggal 6 yang mulia tahunnya saudara waktu di kalah saya di samping yang mulia jadi Almarhum bilang ini ada surprise yang di malam katanya surprise apa bang buat ibu soalnya besok bulan tahunnya bapak sama ibu bulan tahun pernikahan dia bilang kok terus apa sudah pesen iya ini sudah mencari sudah cari-cari ini tumpeng sama apa sudah dapat tapi kualitasnya tidak terlalu bagus-bagus sama dia bilang yaudah bang yang ada saja orang di Magelang juga kok bang jadi pada saat Bang Dadine sama bapak pulang itu saya tidak tahu jam berapa itu Bang Dadine sama Almarhum sempat pergi ke luar untuk ngambil kue itu kue sama kumpeng nah malamnya bapak sama ibu cuma duduk di depan saja ada datang rekannya beliau tapi saya tidak tahu namanya karena orang-orang yang lama juga tahu jadi saya tidak mencari tahu lagi jadi ada bertiga mereka duduk di dalam bapak ibu sama ada rekannya bapak duduk di dalam sampai malam sampai pas itu yang mulia pas perayaan itu yang mulia surprise oh ikut juga dia ikut juga ikut disuapin juga kalau disuapin saya tidak memperhatikan yang mulia tetapi kalau kami semua disuapin semua anjudan dan ART disuapin disuapin oleh sodara APC dan sodara FS siap betul yang mulia acara berarti itu 7 dini hari jam 7 dini hari 7 dini hari perayaan itu siap ya anaknya sudah masuk sekolah tadi kan sudah masuk oke sepanjang ini kan sodara Riki sudah ada sodara kuat ada sepanjang dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu pernah gak sodara melihat antara Riki atau Josu apa Riki atau kuat ini beradu argumen dengan sodara Josua tidak yang mulia tidak ada hubungan mereka biasa-biasa aja biasa-biasa aja oke kemudian tanggal 7 pagi sodara FS dan sodara Daten berangkat ke Magelang kembali ke Jakarta berangkat ke Jogja yang mulia berangkat ke Jogja kembali ke Jakarta siapa yang ngantar itu pakai saya tidak tahu yang antar siapa tidak kenal yang mulia pakai mobil Alphard putih oh pakai Alphard putih oke tanggal 7 coba ceritakan peristiwa tanggal 7 itu apa saja yang terjadi jadi tanggal 7 pagi seperti biasa saja yang mulia bangun pagi makan mandi bersih-bersih diri kegiatan cuma di saya cuma di rumah yang mulia saya saya cuma di rumah mungkin kalau keluar cuma ke warung beli rokok atau apa baru pada saat malam itu sempat ini yang mulia saya lagi di samping yang mulia lagi di samping malamnya berapa sekitar maghrib yang mulia maghrib sodara sedang di samping saya di samping lagi merokok di nonton TV sebelumnya tidak ada apa-apa tidak ada tapi sodara jadi yang di rumah saat itu siapa saja setahu saya saya bang Yos sama Susi ibu oke sodara kuat itu lagi ini yang mulia ke apa lagi keluar sama bang Riki tapi saya tidak tahu kemana pakai mobil sodara lagi merokok baru om kuat sama bang Riki balik saya mereka masuk ke dalam ngobrol-ngobrol baru saya tanya ke bang Riki bang mau kemana bang om mau ke sekolah karena saya kan ditugaskan disana untuk sekalian belajar yang mulia jadi saya bilang oh bang nanti kalau ke sekolah saya ikut bang saya aja yang ikut biar saya tahu teknis kerjanya gimana disini mengantarnya gimana masuk ke sekolahnya oh yaudah saya bilang juga ke bang kuat om nanti saya aja yang ikut ke ini ya ke Tarnus oh ya om jadi saya pergi sama bang Riki sekitar maghrib itu pergi sama bang Riki ada sempat singgah di rumah makan yang mulia untuk ngambil pesanan makanan baru abis itu lancung lanjut ke sekolah yang mulia sampai di sekolah barang-barangnya mas Prata itu diambil sama temen-temennya barang sama makanan diambil sama temennya baru kita lanjut ke belakang sekolah itu di rumahnya guru yang mulia guru di sekolah itu nah disitu ada sempat ngobrol juga bang Riki saya gak turun ya cuma bang Riki aja yang turun bang Riki turun ngobrol sama gurunya di rumah saya cuma di mobil baru abis itu bang Riki bilang masih ada satu guru lagi yang mau ditemuin tapi pas di telpon gurunya itu lagi di alun-alun magelang jadi bang Riki bilang cat nanti abis ini kita ke alun-alun aja oh iya bang sampai di alun-alun parkir mobil agak jauh kita jalan masuk ke alun-alun telpon lagi kata gurunya dia lagi sholat isah kalau gak salah yang mulia sholat isah jam sekitar jam 7 jadi kami nunggu di apa di alun-alun duduk di alun-alun tiba-tiba telpon masuk ke saya yang mulia telpon masuk saya bilang ih bang ibu telpon saya nih bang saya angkat saya perintah ibu saya perintah ibu ibu itu pada saat itu nangis kamu dimana kamu dimana balik sekarang mana Riki saya belum sempat menjawab dia bilang balik sekarang tolong ibu abis itu dia langsung matiin saya bilang ibu langsung matiin saya bilang bang bang ibu nangis langsung berdua lari lari ke mobil kebetulan saya yang bawa mobil ya agak kencang juga saya bawa mobil karena panik juga kan pada saat itu ini ada kejadian apa sampai di kediaman parkir mobil rumah sepi yang mulia rumah sepi masuklah kami berdua bang Riki di depan saya di belakang masuk saya bilang kok gak ada orang bang Riki langsung naik ke lantai dua saya juga ikut langsung ke lantai dua naik tangga di atas saya lihat ada om kuat sama susi nah karena yang tadi yang nelfon saya ibu jadi saya ingin memastikan ibu ini ada ada di dalam atau enggak jadi saya sempat nengok ke arah kamar dulu saya nengok ke arah kamar oh ternyata ibu ada di dalam lagi baring baru saya lihat ke arah om kuat saya nanya ke kuat om ada masalah apa dia kayak orang emosi memang kayak emosi saya bilang om ada masalah apa dia lihat ke saya baru bilang udah kamu gak usah tau dulu udah kamu gak usah tau dulu baru habis itu diajak saya turun siapa yang ngajak kuat yang mulia turunlah kami berdua karena pada saat itu dia masih emosi yang mulia saya ajak dia ke samping di depan tv saya om duduk aja dulu tenang dulu tenang saya kasih dia air minum saya bukain botolnya nih om minum dulu minum dia minum baru saya kasih rokok kasih rokok saya pasangin rokoknya saya bilang om tenang dulu santai dulu santai mungkin udah ada berapa menit dia sudah mulai santai merokok baru baru saya bilang sudah tenang om ya om ya saya bilang kenapa om ada masalah apa saya mencoba menenangkan kan tanya ada masalah apa sih om udah om gak usah tau dulu kamu om saya orang ini kenapa ada masalah masalah kok gak dicerita kan baru mungkin ada sekitar satu jam ya mulia ada sekitar satu jaman bang Riki datang ya mulia ke arah kami manggil saya cat saya merapatkan kenapa bang temani abang ke kamar masuklah kami ke kamar senjatanya Joshua mana catnya saya gak tau bang baru cari 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 dia cari cari bang Riki dapat senjatanya di lemari hayas itu dapat lemari baru abis itu bang Riki ambil seteyar juga saya bilang ini bang seteyar saya kasih ke bang Riki baru dia keluar bang dia keluar dia naik ke lantai dua ya mulia saya sudah tidak ikut waktu ke lantai dua saya keluar kamar itu saya pas lihat ke arah luar jadi pas keluar kamar begini kan depan sudah kaca lah kaca jendela sama ini kan pintu saya lihat di luar ada bang Yos saya keluar lewat pintu itu saya keluar saya tanya ke bang Yos bang dia bang kenapa bang ada masalah apa saya tanya bang ada masalah apa tau loh bang ada masalah apa saya tanya kenapa sih bang ada masalah apa dia bilang gak tau tuh kuat marah-marah dia bilang begitu baru saya bilang bang saya sudah tanya kuat kuat bilang gak usah tau saya tanya abang abang juga gak tau yaudah bang kalau ada apa-apa jangan libatkan saya saya bilang yaudah bang kalau ada apa-apa jangan libatkan saya saya masuk lah om kuat masih duduk di samping itu saya masuk disitu duduk sama om kuat lanjut lagi meropok gak lama gak tau berapa lama bang Riki keluar lewat pintu depan baru abis itu saya nengok gini bang Riki ngobrol sama bang Yos nah abis itu ngobrol-ngobrol saya udah gak ini lagi ya mulia karena saya sudah coba ceritahu tapi tidak dikasih tau kan sama mereka jadi bang Riki ngobrol di luar sama bang Yos udah kami berluar sama kuat nyantai di depan tv merokok merokok baru sudah agak malam ya mulia sudah sekitar jam 11 kata om kuat om saya ke post security dulu ya ngapain om ah mumet saya keluar lah dia ke post security nah karena disitu tinggal saya sendiri saya masuk lagi ke dalam ya mulia saya masuk ke dalam lewat kan kamarnya om kuat kalau mau masuk ke dalam rumah kalau lewat samping lewat kamar om kuat disitu ada Susi duduk di samping tempat tidur nangis-nangis tanya ke Susi Susi kenapa sih udah masalah apa Susi diam aja yang gak jawab gak jawab ini gak jawab ke saya kan baru saya masuk kamar saya masuk kamar pas saya udah baring di kamar di kamar rajudan saya main hp ya mulia belum sempat belum langsung tidur saya main hp buka-buka hp saya lihat karena saya kan simpan nomornya Susi di WA yang mulia saya lihat Susi buat status ya mulia dia foto selfie selfie dia foto dia sendiri baru di muka di bibirnya dia itu dia pasang stiker kan yang bertuliskan cukup tau aja dia buat stiker kayak gitu yang mulia baru manusia ini manusia ini kenapa kenapa ah udah saya taruh hp saya saya tidur yang mulia nah karena saya tidurnya kan kasur satu nih yang mulia satu kasur karena saya tidurnya bukan yang dekat tembok saya tidurnya dekat jalan turun kan jadi pada saat alamah rum sekitar jam 1 itu masuk mau ke apa masuk mau tidur dia harus melangkai saya ya saya pas dia melangkai saya saya kebangun saya bangun eh bang dia tidur dia sempat melengok hp sedikit baru habis itu dia istirahat saya langsung istirahat sampai pagi sampai pagi jadi peristiwa apa yang terjadi di magelang saudara tidak tahu tidak tahu Riki ngomong apa tidak mau cerita saya saya gak bertanya ke bang Riki kuat saudara kuat tidak bercerita almarhum juga tidak cerita Susi tidak cerita siap yang mulia cuma tinggal Riki yang saudara gak tanya bang Riki karena itu bang Riki masih di atas kalau gak salah yang mulia oke saat saudara diajak saudara Riki untuk mengambil senjatanya almarhum saudara gak nanya ada apa sih bang kok diambil tidak tanya yang mulia terus saudara hanya bantu nyariin saja hanya bantu mencarikan tapi saudara gak terpikir ada apa sih sebenarnya ini gak terpikir yang mulia gak terpikir tadi saya sedikit aneh siap yang mulia saudara ini kan ajudan siap terus kuat ini kan ART siap yang mulia saudara malah melayani kuat bukan saudara dilayani kuat gitu kan ngambilin minum ngelain rokok segala macem jadi karena pada saat itu saya lihat dia masih panik yang mulia dia masih panik saya karena kalau kita tanya orang lagi emosi kan pasti gak dapat jawaban sama aja yang mulia jadi saya coba jadi saudara memperlakukan kuat itu sebagai seorang teman lah ya siap yang mulia bukan sebagai seorang bos siap bukan yang mulia oke terus keesokan paginya jadi esok pagi itu sekitar jam 7 yang mulia saya bangun bangun bang Yes masih tidur itu saya keluar kamar tiba-tiba ketemu bang Riki bang Riki bilang ke saya cat persiapan cat kita mau balik ke Jakarta saya bilang iya bang iya cat saya langsung masuk lagi ke kamar ngambil handuk kalau tidak salah itu saya langsung mandi mandi habis itu habis mandi saya beres-beres barang saya atur-atur barang saya semua nah habis atur barang-barang saya saya lihat almarhum juga siap-siap juga yang mulia siap-siap mandi apa semua saya lihat yang memang disitu di rumah satu rumah itu susi baik susi kuat ya udah bersih-bersih diri lah yang mulia untuk persiapan balik ke Jakarta nah itu saya langsung siapin mobil yang mulia oke saya siapin mobil saya parkirkan mobil saya panasin baru saya tanya ini patwalnya gimana gak lama kemudian patwalnya datang patwal dari Polres Magelang itu datang udah parkir juga udah negur-negur ke saling tegur bersama patwal baru abis itu barang-barang ibu diturunin yang mulia jadi kami saya juga saya bang Riki almarhum juga ngangkat-ngangkat barang-barangnya ibu itu ke dalam mobil ngangkat-ngangkat taruh di dalam mobil ngatur-ngatur di dua mobil itu setelah semuanya itu baru tiba-tiba bang Riki keluar dari rumah bawa senpi yang mulia bawa stayer itu sama HS nah karena bang Riki ini senior saya saya respect juga ke bang Riki jadi saya bantu saya bilang izin bang biar saya bantu bang saya ambil stayernya saya bantu bawakan jadi masuklah ke mobil sampai di mobil senjata HS itu bang Riki letakkan di dalam dashboard yang mulia letakkan dalam dashboard baru senjata stayer karena memang tempatnya di sebelah kiri kanan kaki penuh kaki yang di depan itu saya taruh juga disitu yang mulia stayernya baru saudara gak bertanya kok tiba-tiba langsung pulang segala macem ke saudara Riki tidak ya mulia saudara tetap tidak tahu menau tidak tahu menau yang mulia oke kemudian baru saya masukkan apa mau senjata sudah masukin semua baru habis itu ibu keluar yang mulia sama asusi oke saudara Joshua kan saudara bangun kan dia masih tertidur tadi saya sudah bilang yang mulia sudah mandi sudah siap oh sudah mandi oke terus maksud saya begini dia tahu kalau mau diajak pulang saya tidak tahu kalau dikasih tahu apa sama bang Riki atau tidak saya tidak tahu yang mulia oke yang pasti pada saat saya lagi beres-beres dia sudah mandi juga yang mulia singkat cerita pergilah kalian mau pergilah ya mau pergi senjata sudah ditaruh di mobil waktu itu saudara diperintah Mariki untuk bawa mobilnya siapa jadi tidak ada perintah yang mulia jadi kan yang ajudannya ibu kan bang Yos nah pada saat itu kuat nyampaikan ke saya om saya diperintah ibu untuk bawa mobil untuk bawa mobil Lexus LM saya langsung berpikir oh kalau om kuat yang bawah berarti tetap om kuat sama bang Yos karena bang Yos ini ajudannya ibu kan oh berarti nanti saya sama bang Riki di mobil belakang nah ketika sudah siap semua sudah mau berangkat saya baru mau naik ke mobil belakang bang Yos sudah naik di mobil belakang oh tiba-tiba itu tiba-tiba yang mulia oke baru akhirnya saya naiklah ke mobil depan saya punya izin ibu oh iya iya saya masuk duduk nah disitu agak rasa ganjal yang mulia karena loh kok saya sama kuat bukan saya sama almarhum atau almarhum sama kuat terus pulang yang mulia pulang tiga mobil semua yang mulia mobil patwal mobil ibu baru mobil yang dibawa bang Riki sepanjang perjalanan ada saudara melihat apa yang dilakukan oleh saudara PC ibu PC cuma muter lagu yang mulia ada muter lagu dia minta tolong sambungkan bluetooth sambungkan bluetooth ada sempat putar-putar lagu ada sempat nangis juga yang mulia jadi ada di jalan itu saya kan Sadam ini sudah WA ke saya karena Sadam pada saat itu posisinya standby di kediaman bangkah di jalan bangkah jadi Sadam sudah WA ke saya cat sudah di mana saya masih jauh bang saya sudah lihat di maps oh masih jauh masih jauh bang kenapa bang enggak kalau sudah dekat abang mau pesankan ini PCR karena memang kan kami kan pasti ke bangkah dulu oke oke jadi bang Sadam sudah WA saya bilang oh iya bang tunggu bang nanti saya bilang tanya ke ibu saya bilang lah ke ibu mau izin ibu berkenan PCR ibu oh iya iya di bangkah ibu iya di bangkah aja saya bilang siap bang di bangkah bang nanti kalau sudah tinggal sejam mau nyampe saya kasih tau abang biar suruh datang orang apa PCRnya kebetulan PCR kan dari di Kemang juga jadi cuma dekat ke bangkah jadi pas di perjalanan ibu nanya lagi ke saya dek emang udah dipesan saya bilang siap sudah ibu saya bilang siap sudah ibu oh yaudah kalau sudah dipesan di Saguling aja dek oh baik ibu saya bilang ke Sadam bang ibu tidak berkenan di bangkah bang ibu bilang Saguling nanti kalau sudah datang di bangkah suruh geser aja ke Saguling orang PCRnya oke oke chat saya bilang baru ada sempat sehingga di Cikampek yang boleh sehingga di Cikampek om kuat bilang ngantuk om kuat ngantuk yang boleh jadi gantian saya yang bawa mobil jadi dari sepanjang perjalanan dari apa Cikampek sampai Jakarta itu saya yang bawa mobil yang mulia sampai di Jakarta sekitar jam tigaan yang mulia belum sampai Jakarta apakah di dalam mobil ada percakapan lain atau mungkin saudara dengar saudara putri menghubungi siapa saya tidak memperhatikan saya tidak memperhatikan yang mulia saudara kan berarti kan kaku sekali di dalam kaku yang mulia sampai jadi pada saat pagi hari kan kami belum makan yang mulia itu posisinya om kuat itu sempat ada bawa snack atau apa di mobil itu sebenarnya saya berniat mau makan juga pas di mobil tapi karena pada saat itu posisinya lagi memang kaku sekali yang mulia diam cuma lagu aja yang ada suara sampai mau makan saja saya tidak enak hati yang mulia tidak ada pembicaraan sedikit pun ada tadi yang mulia ya gak maksudnya pembicaraan yang lain ada gak tidak ada yang mulia ada saudara putri menghubungi telpon atau bagaimana sudah tidak memperhatikan yang mulia tidak memperhatikan tapi saudara dengar gak kalau ada suara telpon saya dengar lagu aja yang mulia ada dia terima telpon atau saudara dia telpon jadi dia putar lagunya lewat hp yang satu hp satunya memang dia lagi pegang tapi saya gak memperhatikan apakah ada sempat ngangkat telpon atau tidak yang mulia tidak ada pembicaraan apapun yang apa namanya yang lain tidak ada jadi benar-benar kaku suasananya kaku suasananya jadi sempat istirahat di rest area hanya untuk buang air kecil sama gantian gantian saja saudara PC tidak turun tidak turun yang mulia saudara sempat bertanya-tanya gak sih kenapa ya saudara apa senjatanya korban diamankan sama Ricky kalau bertanya-tanya sempat yang mulia tapi saudara gak bertanya ke gak nanya ke bang Ricky kok aneh sih senjata ajudan di bawah siap yang mulia saudara gak nanya waktu sebelum berangkat tidak tanya yang mulia kekuat pun juga gak nanya kekuat tidak mungkin saya tanya tentang senjata yang mulia kalau kekuat kenapa karena beliau bukan anggota yang mulia pertama sampai tibalah di Jakarta tiba di Jakarta yang mulia tidak ada sesuatu yang menarik tidak ada yang mulia oke tibalah di Jakarta kan Ricky sama almarhum itu berarti almarhum gak bawa senjata sama sekali ya pada saat itu tidak ya mulia karena ada dashboard di dashboard di dashboard di dashboard mobil Lexus Lexus ya mulia ya kan lucu artinya saudara gak bertanya kenapa ya senjatanya Joshua ada disini kok gak nempel sementara ajudan kan harus nempel senjatanya siap itu ya mulia itu makanya tadi saya bilang ya mulia sudah mulai ada kejanggalan yang mulia dari sana ya mulia oke kemudian sampailah di apa namanya jalan Saguling turunlah kalian siap ya mulia nah coba ceritakan peristiwa jalan Saguling jadi pas nyampe langsung masuk ke carport mobilnya ya mulia masuk ke carport turun semua saya juga turun baru ngambil barang-barang ditaruh-taruh semua barang baru pada saat di mobil itu baru mau turun ibu sempat ngatakan nek nanti senjatanya ini apa yang stayer itu bawa ke atas ya siap baik ibu habis itu masuk lah bawa masuk ke dalam AS nya tetap AS masih disitu ya mulia AS tetap di dashboard oke kemudian baru udah bawa masuk barang-barang saya naik ke lantai 3 taruh tas di depan lift kan di pintu di lift itu datar-tar tas turun saya oh iya tadi ibu suruh saya ini untuk bawa stayer saya ambil stayernya saya masuk lagi naik lagi bersama om kuat naiklah sampai ke lantai 3 lewat tangga sampai di lantai 3 ada ibu yang mulia di pintu dekat pintu saya izin ibu kan senjata itu kan senjata yang mulia jadi tidak mungkin saya langsung taruh di pintu aja kan ditinggalkan begitu jadi saya bilang izin ibu bu tunjuk bu ini mau ditaruh dimana oh masuk aja dia di dalam masuk lah saya sebentar pertama datang siap yang mulia kemudian yang turun pertama siapa itu kayaknya yang kuat yang duluan saudara kuat siap terus saudara PC siap yang mulia langsung masuk rumah masuk rumah masuk rumah siapa duluan yang PCR yang PCR saya sudah tidak perhatikan siapa yang duluan yang mulia oke tapi yang saya lihat pada saat itu ibu saya sama almarhum yang mulia saudara PC dengan almarhum sama saya sama saudara siap bisa diputarkan CCTV yang di Youtube kalau kita melihat di CCTV di Youtube itu yang di upload secara umum siap yang mulia CCTV rumah sah guling tidak ada apa maksudnya begitu masuk langsung PCR langsung PCR jadi kan siapa yang PCR duluan jadi saya turun terakhir yang mulia oh saudara turun yang terakhir karena di dalam garasi nampak Joshua ikut mengangkut barang ke atas masuk ke dalam rumah iya yang mulia betul betul jadi saudara masuk ke terakhir ke rumah paling terakhir iya karena saya mau mobil saudara parkirin mobil dulu Joshua yang ngangkut barang korban Ricky bang Ricky saya sudah tidak memperhatikan saudara kuat sudah tidak memperhatikan Susi tidak tahu Susi sempat ada dadeng yang saya lihat yang aktif ngangkat barang kemudian saudara masuk terakhir siap yang mulia apa yang saudara bawa turun dari mobil masih tas-tas yang mulia pertama tas-tas oke saudara taruh dimana langsung ke lantai tiga langsung ke lantai tiga yang mulia oh saudara sempat naik lantai tiga naik ke lantai tiga dulu saat saudara menuju lantai tiga ketemu dengan siapa tidak ada pintu pun masih tertutup pintu di depan lift itu pintunya masih tertutup pada saat saya naik pertama jadi saudara masuk rumah itu saudara tidak PCR ya belum ada PCR yang mulia tapi sempat naik dulu oh sempat naik dulu kan harusnya kan protapnya kan PCR dulu baru naik tapi saudara naik dulu siap yang mulia naik teruskan saudara bawa barang-barang itu saudara taruh mana di depan pintu yang mulia di depan pintu apa kamar itu bukan kamar sih jadi depan lift keluar lift itu ada pintu lagi yang mulia oh ada pintu lagi ditaruh disitu siap di depan pintu disitu kemudian turun lagi ya PCR sudah PCR ntar dulu setelah taruh barang kemudian saudara turun turun yang mulia turun ke bawah ngapain PCR yang mulia PCR pada saat PCR saudara ketemu siapa saja ada bang daden ada almarhum ada ibu kalau salah ibu sudah masuk duluan kalau tidak salah itu aja yang mulia susi saya sudah tidak memperhatikan yang mulia saudara tidak memperhatikan sama sekali pada waktu saudara mau PCR itu siapa saja yang ada disitu tidak memperhatikan yang mulia kemudian saudara turun turun yang mulia PCR siap ketemu dengan Joshua ada bang Yos dia sudah PCR pada saat itu kayaknya sudah yang mulia oke kemudian baru habis itu saya PCR yang mulia oke PCR setelah PCR apa yang saudara lakukan habis PCR saya ingat tadi kan ibu sempat bilang nanti bahwa senjata stayer oke kemudian baru saya keluar lagi ngambil senjata stayer yang mulia oke ini coba beletian ini saudara PCR pada saat datang pakai baju coklat siap betul ya mulia betul ya itu baju yang dari Magelang ya siap di belakangnya PCR siapa itu om kuat saudara kuat di belakang lagi susi di belakangnya susi daden ya mulia daden oke yang mana roji ya kalau tidak salah di belakang kemudian setelah saudara apa namanya berhenti dulu ya berhenti dulu kemudian saudara setelah PCR apa yang saudara ngambil senjata tadi siap saudara bawa lagi ke lantai 3 bawa ke lantai 3 itu sama bersama dengan om kuat oh berdua berdua om kuat bawa barang oh saudara naik satu lift naik tangga naik lewat tangga oh saudara naik lewat tangga saudara kuat sama lewat tangga oke gak naik lewat lift ya tidak yang mulia kenapa karena untuk bapak ibu aja yang mulia oh lift hanya untuk keluarga saja oke saudara naik tangga sampai disana sampai di atas itu ibu sudah di atas yang mulia baru karena itu senjata saya tidak mungkin juga langsung taruh di depan kan sama seperti banyak ramaran lain kan saya taruh di depan jadi saya bilang ke ibu izin ibu ketunjuk ibu senjata mau taruh di mana oh masuk aja deh masuk jadi om kuat sama saya masuk lagi masuk ke dalam nah pas masuk apa belok kiri baru dapat lorong itu yang mulia lorong masuk om kuat saya tahu di lorong situ di depan meja rias itu kalau gak salah masuk ibu saya ikut ibu terus ini habis itu masuk ada kamar yang mulia waktu dulu waktu pertama kali itu saya tidak tahu itu yang mulia kamar siapa jadi pas masuk kamar ibu ngajak saya sampai di jadi ada kasur ada tv di samping itu ada tembok ada lemari yang mulia nah ibu masuk situ ibu buka lemarinya saya lihat senjata semua yang mulia ada lemari senjata lah yang mulia oke senjata saya bilang ibu langsung bilang udah simpan situ aja deh saya simpan lah situ tapi simpan saya bilang izin ibu saya keluar saya keluar saya ajak om kuat turun ke bawah saudara susi pernah saudara melihat dia menembak izin gimana menggunakan senjata pernah siapa yang mulia saudara putri saya tidak pernah lihat tidak pernah lihat oke tapi dia tahu cukup tahu senjata lah ya tahu senjata oke terus saudara turun turun yang mulia turun apa yang saudara lakukan turun itu jadi turunnya kami berdua itu lewat tangga lewat tangga sampai di lantai 2 langsung ke arah dapur yang mulia karena memang belum makan sama sekali yang mulia oke saat itu saudara sudah melihat saudara FS belum saya tidak melihat secara langsung Pak FS nya tapi saya pada saat kami sampai itu mobilnya Pak FS sudah ada dan walmore juga sudah ada ajudan yang naik piket Bang Romer juga sudah ada jadi waktu saudara sudah naik ke lantai 3 tidak melihat saudara FS tidak melihat yang mulia oke kemudian baru turun lewat dapur turun lagi ke bawah saya langsung nongkrong langsung keluar rumah yang mulia karena di depan lagi rame-rame nya itu ada banyak orang di depan kami nongkrong di depan itu ada saya ada Bang Romer Daden ada Saddam ya ada ada Yogi Yogi yang mulia Yogi baru walmore ada patwal yang dari Magelang juga ada disitu nah saya kami duduk di depan saya bilanglah ke Bang Naden Bang masa kami sudah jauh-jauh dari Magelang ini tidak dikasih makan bilang sama siapa itu Bang Naden nah terus oh iya cat nanti mau pesan maksudnya kan ada soalnya ada dua orang patwal itu yang mulia dari Magelang kasian juga kan jadi oh iya cat nanti pesan makan dipesanlah makan yang mulia tapi kan ada waktunya nunggu makan itu jadi mungkin ada sekitar satu jaman yang mulia kami di luar itu duduk-duduk di luar siapa saja di luar itu tadi saya sebutkan yang mulia saya Bang Naden ada almarhum ada Romer ada Yogi Damson ada saudara udah makan itu belum? belum makan yang mulia oke terus baru masih nunggu itu pesanan makanan itu yang sama Daden jadi ada sekitar satu jam yang mulia kami nunggu-nunggu di luar tiba-tiba Bang Riki keluar siapa? Bang Riki oke Bang Riki keluar Bang Riki ambil kursi taruh dekat saya yang mulia di dekat saya baru dia agak mendekat ke saya cat dipanggil Bapak ke lantai tiga saya bilang ke kaget dong saya yang mulia karena sebelum-sebelumnya kan tidak pernah dipanggil sampai ke lantai tiga yang mulia apalagi untuk dipanggil Bapak yang mulia saya kaget saya tanya ke Bang Riki Bang kenapa Bang? ada apa Bang? gak tahu cat saya agak mikir dulu kenapa ya Bapak panggil saya ke lantai tiga dia baru habis itu yaudah Bang saya masuk baru mau berdiri Bang Riki bilang naik lift aja cat oh iya masuk ke dalam saya naik lift saya naik lift tekan nomor tiga sampai di atas pas saya ke lift terbuka itu pintu yang saya bilang tadi yang mulia habis lift ada pintu udah terbuka yang mulia disitu ada Pak Efes nah Pak Efes pas saya lihat ke Pak Efes itu dia lagi menangis yang mulia udah memang meneteskan air mata yang mulia baru saya kaget siap perintah Bapak dia bilang sini deh sini dia ajak saya dia ajak saya duduk di sofa yang mulia di ruang keluarga yang mulia jadi sofanya letter U yang mulia di depan TV ada kursi sofa satu baru untuk yang panjang sama yang satu juga nah saya disuruh duduk di sofa yang satu siapa saja disitu pada saat saya datang masih Pak Efes saja yang mulia saudara Riki tidak ada yang mulia di bawah oh tetap di bawah tetap di bawah kemudian baru duduklah saya yang mulia duduk deh siapa Pak saya duduk baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu yang mulia tapi di pojok sebelah kanan saya ingat saudara almarhum masih di bawah ya masih di bawah tadi ngobrol di bawah baru dia Bapak Efes ini bilang ke saya kamu tau gak ada kejadian apa di Magelang saya bilang siap saya tidak tau Bapak nah itu gak lama kemudian Ibu Pece datang duduk juga di samping Pak Efes di sofa panjang itu baru siap saya tidak tau Bapak baru dia diam baru ya senangis yang mulia baru dia bilang Joshua sudah melecekan Ibu di Magelang itu dengar itu saya kaget yang mulia kaget takut juga yang mulia karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu Joshua sudah melecekan Ibu di Magelang saya diam saya maksudnya dalam hati saya ini betul kah tidak kah baru dia bilang kurang ngajar anak itu memang kurang ngajar anak itu dia sudah gak menghargai saya dia itu dia sudah menghina harkat dan martabat saya itu dia bicara sambil emosi sambil nangis mukanya merah baru dia bilang memang baru dia bilang dia jadi abis setiap pembicaraan yang mulia dia abis berbicara dia ada diam sesidiamnya untuk nangis begitu yang mulia jadi baru dia bilang dia lihat ke saya baru dia bilang memang harus dikasih mati anak itu dia bilang begitu ke saya yang mulia baru saya diam saya kaget juga baru dia dekat begini nanti kau yang tembak yosua karena kalau kamu yang tembak yosua saya yang akan jaga kamu tapi kalau saya yang tembak tidak ada yang jaga kita dia bilang begitu baru dia masih dengan posisi begini saya disini dia masih dengan posisi dekat begini saya kan diam saya gak menjawab sama sekali gak menjawab masih antara takut masih kayak ini nyatakah yang dia sampaikan ini kaget juga yang mulia jadi saya diam baru dia bilang begini sudah dia bilang tadi kan nanti kamu yang tembak yosua karena kalau kamu kalau saat dia yang tembak gak ada yang jaga kita baru dia bilang ke saya begini jadi gini skenario nya dia langsung jelaskan skenario nya disitu jadi gini skenario nya di durian 3 di 4-6 kalau kita gak bilang durian 3 kita bilangnya 4-6 jadi skenario nya di 4-6 jadi nanti skenario nya ibu dilecehkan sama josua baru ibu teriak kamu dengar ibu bersama ibu dilecehkan josua baru ibu teriak kamu dengar kamu respon josua ketahuan josua tembak kamu kamu tembak balik josua josua yang mati dia jelaskan begitu yang mulia baru setelah dia menjelaskan itu saya kaget yang mulia ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini saya kaget saya takut yang mulia itu sudah kacau pikiran saya yang mulia sudah kacau tertekan saya yang mulia baru dia bilang dia bilang sudah kamu tenang aja kamu aman karena posisinya kamu itu bela ibu pertama yang kedua kamu bela diri kamu bela diri kamu karena kamu ditembak duluan jadi kamu aman oh tenang aja nah disambil dia menceritakan itu yang mulia itu sempat ngobrol sama ibu ibu kan di samping kiri ibu sempat ngobrol pembahasannya karena ibu suaranya pelan yang mulia saya minta maaf saya tidak mendengarkan secara detail yang dia disampaikan tapi itu ibu membahas tentang CCTV pertama CCTV yang kedua tentang serung tangan sampai bapak ada sempat bisik juga ke ibu udah tenang pakai serung tangan tapi saya tidak bisa mendengar secara ini yang mulia tapi kayak bilang iya nanti pakai serung tangan yang mulia CCTV apa yang dibahas cuma bilang CCTV aja yang mulia 23 kemudian baru setelah dia sudah jelaskan itu dia jelaskan terus-terus ini apa dia jelaskan secara ulang-ulang yang mulia tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan dia jelaskan secara ulang-ulang jadi skenario-nya begini baru dia coba menenangkan saya dia bilang sudah kamu tenang aja karena kamu posisinya kamu bela diri eh kamu bela ibu pertama yang kedua kamu bela diri kamu aman kamu aman dia bilang baru setelah itu dia nanya ke saya yang mulia saya kan cuma siap bapak ada sempat jawab siap bapak baru dia bilang SMP kamu mana siap izin bapak ada saya nunjukin begini siap ada bapak baru dia ambil dari pokoknya dari sebelah sisi kanannya dia lah saya tidak lihat dia taruh disini atau di tangan dia langsung kasih kota mbak amunisimu kasih amunisi ke saya saya bilang siap bapak saya ambil saya ambil SMP saya buka magasin saya nambah amunisi saya saya habis selesai saya nambah saya masukin lagi saya simpan baru dia saya kembalikan lagi amunisinya ke dia baru dia bilang begini ke saya senjatanya Joshua mana siap karena seingat saya tadi senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil waktu di Magalang saya bilang siap bapak ada di mobil Lexus bapak oh ada di mobil Lexus nanti kau turun ke bawah kau ambil ke bawah naik lagi ke sini siap baik bapak saya lihat karena sudah gak ada obrolan lagi saya langsung izin bapak saya berdiri baru saat saya berdiri dia langsung bilang wih kalau ada yang nanya bilang aja mau isolasi siap baik bapak saya turun lah lewat lift saya langsung ke mobil ke mobil di depan di mobil itu kan ada tas saya yang beliau tas tumi tas lempang jenis tumi merek tumi saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya saya tutup karena posisinya belum makan yang mulia saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali ingin makan yang mulia saya ingat siapa tau sudah ada makanan di depan jadi saya sempat keluar dulu saya sempat keluar saya lihat sudah ada makanan saya bilang ke abang-abang yang disiniur saya disitu bang izin bang saya ambil kotak satu makannya oh iya cat saya masuk lagi ke dalam masuk lagi ke dalam jalan-jalan ke dalam oh lewat tangga aja saya lewat tangga lewat tangga dapur saya letakkan dulu makanan saya baru saya naik tangga sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan yang mulia pintu di lantai tiga nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode yang mulia jadi saya ketau izin bapak izin bapak agak lama dia buka pintu baru mana saya buka tas saya kasih tas itu apa senjata saya senjata HS itu ke bapak izin bapak sudah kamu turun aja saya tutup saya turun lagi padahal itu pikiran saya saya mau makan yang mulia tapi sudah tidak fokus lagi saya sudah pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia saya sudah rencana mau makan tidak jadi makan baru saya pas turun saya langsung ke toilet yang mulia pertama saya ke toilet saya ke toilet saya masuk ke toilet saya berdoa yang mulia saya bilang Tuhan kalau bisa Tuhan ubahkan pikirannya Pak Samboy kalau bisa ubahkan pikirannya biar tidak jadi tidak jadi ini Pak Yusuf karena saya takut juga saya tidak tahu cerita ke siapa lagi pada saat itu saya tidak tahu cerita ke siapa baru saya cuma peraninya berdoa baru habis saya berdoa saya keluar Agus bilang saya om ibu sudah turun siapa yang bilang Agus yang mulia ART om ibu sudah turun jadi saya keluar saya sempat ambil masker dulu di gudang saya ambil masker saya masuk lagi ke saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Riki ada Almarhum ada ibu di tengah di belakang ada Om Kuat saya langsung naik yang mulia pada waktu di lantai 3 tadi selain putri dan saudara Ferdi Sambu kemana mereka berdua ini tidak ada yang mulia tidak ada di lantai 3 cuman mereka berdua saja cuman Pak Efe sama Putri ada yang mulia pada waktu perencanaan di mana di lantai 3 tadi kan tadi saudara mengatakan nanti kita ke 4-6 gitu kan siap ya mulia terus bagaimana cara bawa korban ke 4-6 sempat gak dibicarakan tidak tahu tidak ada yang mulia tidak ada di obrolan tentang cara memanggil korban tidak ada yang mulia saya tidak tahu saya datang masuk mobil sudah ada korban yang mulia ya ingat makanya kan apakah sudah direncanakan bahwa korban akan dibawa oleh saudara putri atau bagaimana tidak dikasih tahu yang mulia tidak dikasih tahu siap yang mulia oke kemudian saudara dibilangin sama Agus berarti saudara belum makan belum makan yang mulia oke saudara keluar saudara dihubungin Agus saudara apa namanya masuk ke dalam mobil masuk ke dalam mobil yang mulia ke depan saya sempat ambil masker dulu yang mulia oh sempat ambil masker siapa saja yang turun naik mobil saudara itu disitu sudah ada ibu pertama kali saya lihat karena saya lewat samping kiri yang mulia oke disitu sudah ada ibu di depan ada Bang Riki ada Almarhum juga Bang Yus baru di belakang om kuat yang mulia oh saudara duduk di belakang bersama saudara kuat kuat yang mulia oke kemudian jalan siap yang mulia kemudian jalan jalan yang mulia apa perintahnya waktu itu ibu sempat bilang kita ke empat enam bilang ke Bang Riki atau Bang Yus saya kurang tahu juga oke terus sampai lah kita ke empat enam yang mulia sampai empat enam turun yang mulia yang pertama turun Bang Riki kalau salah atau Bang Yus di depan mereka yang depan karena kami di belakang baru ibu turun lewat kanan yang mulia karena dia duduk di sebelah kanan saya langsung majukan kursi saya saya keluar lewat kiri nah habis itu om kuat sama ibu masuk ke dalam Bang Yus Bang Riki sempat kasih ke saya ini tas yang mulia tasnya ibu baru saya mau awal ke dalam saya langsung kasih ke om kuat pada saat itu om kuat sama ibu masih di carport di dalam masih apa? masih di carport yang mulia masih jalan di dalam saya om ini tasnya ibu om kuat pegang masuk lah mereka saya ikut juga ke dalam siapa yang masuk duluan ke empat enam om kuat sama ibu saudara kuat dan saudara putri siapa? masuklah ke dalam rumah siap yang mulia terus saudara? saya ikut di belakang saudara mengikuti saudara orang ketiga siap yang mulia Riki kemana? Bang Riki saya ingat saya masih di luar masih di luar korban? masih di luar juga yang mulia terus apa yang kalian lakukan setelah masuk ke dalam? jadi pada saat masuk yang mulia masuk ke dalam saya ikut di belakang saya lihat om kuat mengantar tasnya ibu di depan kamar sampai di dalam kalau masalah saya langsung naik ke lantai dua yang mulia saya masih merasa takut juga pada saat itu yang mulia saya naik ke lantai dua saya lihat lagi ada kan kamar terbuka itu saya di pikiran saya oh ini sudah mau terjadi ini sudah sudah mau terjadi ini kan penembakan saya langsung masuk juga ke kamar saya berdoa lagi disitu yang mulia saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia saya berdoa yang sama selesai saya masih diam agak diam sedikit tidak lama ada suara PFS di bawah yang mulia suara FFS di bawah saya turun saya turun ke bawah sampai di ujung tangga sudah ada PFS disitu dia sudah bagi sarung tangan yang mulia sarung tangan karet warna hitam dia tanya ke saya sudah isi senjata mu saya bilang siap belum bapak kau isi isi itu maksudnya kokang yang mulia saudara-saudara turun saudara ketemu dengan saudara FFS siap ya mulia di bawah ada siapa saja PFS saja cuman saudara FFS saja siap saudara kuat dan saudara Riki saya tidak lihat tidak lihat kemudian baru saya dia sudah isi senjata mu saya keluarkan saya kokang senjata saya saya taruh lagi di pinggang baru saya langsung ke samping meja yang mulia samping meja baru langsung yang mulia langsung itu Bang Yos masuk Bang Yos Bang Yos masuk duluan baru Om Kuat sama Riki di belakang kuat di belakang Bang Yos yang mulia itu masuk itu Pak FFS langsung lihat ke belakang yang mulia baru sini kamu baru langsung pegang ini lehernya langsung pegang lehernya oh sini berutut ke dorong ke depan berutut ke situ berutut dia suruh berutut wih kamu berutut baru lihat ke saya wih kau tembak kau tembak cepat cepat kau tembak saya langsung keluarkan senjata saya langsung tembak yang mulia saudara menembak saudara korban saudara Joshua jarak berapa meter itu gitar 2 meter yang mulia 2 meter oke kemudian setelah itu coba ceritakan habis saya tembak yang mulia bagaimana cara saudara menembak saya keluarkan aja saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia waktu itu posisi korban itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia ih pak kenapa pak ada apa pak tangannya di depan ih pak kenapa pak ada apa pak ada apa pak baru kan kau berlutut berlutut kamu disitu dia jadi posisinya itu gak jongkok yang mulia cuma agak menurun saja yang mulia tangannya di depan dada siap izin yang mulia jadi pada saat didorong wih kau berlutut didorong ke depan itu bang bang Yos tuh kayak gini ih pak kenapa ada apa pak sambil mundur yang mulia begini ya siap oke baru saya langsung tembak saudara langsung perintahkan tembak siap berapa kali saudara tembak seingat saya tiga sampai empat kali tidak sampai empat kali tiga sampai empat kali tiga sampai empat kali saat saudara menembak saudara melihat posisi korban melihat yang mulia saudara berhadapan berhadapan yang mulia saudara terarahkan kemana saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak setelah saudara tembak apa yang terjadi pada korban jatuh yang mulia apa yang diteriakan oleh korban cuma ada suara mengerang oh gitu yang mulia terus jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia kemudian habis beliau jatuh almarhum jatuh efes ini langsung maju yang mulia saya lihat dia langsung pegang senjata dia kokang senjata dulu dia ke arah almarhum dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum itu berapa kali saudara efes saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia saudara tidak ingat berapa kali saudara efes nembak bagaimana cara saudara efes menembak ke arah bawah yang mulia coba sudah praktekan korban dimana waktu itu sudah jatuh sudah jatuh tengkurap tengkurap yang mulia oke jadi dia dia kan disini yang mulia di samping saya dia langsung maju ke depan kokang senjata langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia dua tangan berdiri di posisi ini berdiri masih berdiri itu yang mulia saat saudara efes menembak saat saudara menembak apa yang dilakukan oleh saudara riki dan saudara kuat saya tidak tahu mereka di belakang saya saya tidak melihat ke belakang saudara tidak melihat ke belakang mereka ada di belakang saudara siap saudara PC dimana itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia sama om kuat waktu itu yang mulia sama om kuat yang om kuat ngantar pertama itu yang mulia antar tasnya itu terakhir saya lihat PC apakah mereka berdua masuk kamar saudara kuat tidak tidak yang mulia ngantar tas oh hanya ngantar tas saja kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saat saya setelah menembak saudara korban masih mengerang kesakitan masih mengerang yang mulia tahu dari mana saudara ada suaranya yang mulia masih ada suara yang mulia setelah saudara berhenti menembak siap yang mulia masih ada suaranya masih ada suara apa suaranya mengerang kesakitan itu yang mulia terus baru habis itu Pak FS menembak saat saudara FS menembak masih ada suara lagi tidak ada tidak ada oke terus bagaimana cerita selanjutnya baru habis dia menembak karena almarhum yang mulia dia jongkok karena tangga yang mulia siapa FS ini jongkok di depan tangga yang mulia dia nembak sambil jongkok ke atas tangga dia nembak ada banyak kali yang mulia dia nembak ke arah tangga itu banyak kali baru yang mulia dia sempat berhenti yang mulia jadi ada jeda tembakan yang mulia dia berhenti baru dia nembak lagi ke arah ini tapi sudah menggunakan HS itu dia sempat kokang yang mulia sebelum dia tembak ke atas TV yang mulia dia sempat kokang baru dia tembak tembak ke atas TV waktu dia nembak Joshua pakai apa senjatanya itu pada saat dia maju pertama yang mulia setahu saya gelok yang mulia setahu saudara gelok gelok kelihatan gelok yang mulia tapi tidak ada sampai sekarang gelok itu yang mulia saya tidak tahu gelok itu dimana oke kemudian baru ada sempat berhenti dia dia kokang lagi senjata itu pada saat dia menghadap ke arah atas TV pada saat mengarah ke atas TV itu dia sempat kokang senjata itu sudah HS yang mulia sudah HS sudah HS waktu saudara ketemu berdua dengan saudara FS belum penembakan berapa senjata dia pegang yang dimana yang mulia di dalam rumah di dalam rumah di dalam rumah bukan di 46 dia di 23 di 23 dia belum pegang senjata yang mulia waktu saudara mau diberitakan kan tadi isi senjata itu itu dia belum pegang senjata dia belum pegang senjata kapan dia pegang senjata pada saat habis dia perintah saya yang mulia tembak tembak dia ambil dia ambil senjata dari mana antara pinggang atau kantong saya sudah tidak perhatikan lagi yang mulia saudara tidak perhatikan lagi kan saudara tadi bilang bahwa pada saat menembak apa saudara Joshua dia menggunakan glock yakin bahwa saudara dia menggunakan glock saya yakin yang mulia saudara yakin dia menggunakan glock terus kan waktu nembak ke atap dia menggunakan HS ke atas tangga itu masih senjata yang sama yang ke arah almarhum oh masih senjata yang sama oke kemudian nanti pas HS itu saya lihat pas ke arah atas TV baru HS saya lihat baru dikeluarkan HS nya itu baru keluarkan HS oke setelah itu setelah habis dia nembak ke arah atas TV pertama yang jongkok masih jongkok yang mulia habis dia tembak itu dia jalan ke arah almarhum dia jalan ke arah almarhum dia sempat memegangkan senjata itu yang mulia ke tangan almarhum baru dia nembak lagi jadi dia pegang senjata HS itu kemudian dimasukkan ke tangannya almarhum dia pegangkan ke tangan almarhum dia menggunakan dua-duanya menggunakan sarung tangan atau cuman satu tangan kanan saja yang mulia hanya tangan kanan saja dia letakkan begitu terus tangan kirinya tangan kiri tidak menggunakan yang mulia oh dia pegangkan ke tangannya Joshua siap kemudian diletakkan habis itu diletakkan tangan sebelah mana tangan yang ini yang mana yang mulia tangannya Joshua sebelah mana yang dikasih senjata kalau tidak salah tangan kiri yang mulia tangan kiri apa yang dilakukan oleh dua terdakwa ini saudara apakah sempat melihat saya tidak melihat ke belakang lagi yang melihat ke belakang lagi setelah setelah Ferdi Sambo meletakkan senjata ke tangannya korban terus apa lagi yang dilakukan habis senjata diletakkan dia langsung berdiri yang mulia berdiri marah dia teriak ke kita kalian tidak bisa jaga ibu baru habis itu dia jalan karena keluar tidak tahu dia ngobrol ke Bang Riki atau Mkuat dia bilang kok periksa itu hpnya kok periksa itu kalau ada hpnya baru dia langsung keluar pada saat itu karena saya langsung berpasan dengan Almarhum saya langsung saya menghindar ke arah kanan ke arah dekat kamar saya menghindar biar tidak kelihatan Almarhum baru tidak lama langsung Romer masuk Romer masuk saya cuma sempat lihat begini Romer saya tidak tahu kalau ada ngobrol apa sama mereka saya tidak tahu saya kaget saya nanti lagi blank baru posisi kaget saya pas Romer sentuh tangan saya wih kenapa kenapa kaget saya saya refleks itu yang saudara ceritakan kemarin itu siap ya jadi jadi posisi kalian ber kemudian ber kemarin itu berarti menghadap ke Joshua Joshua masuk dari sini tiba-tiba langsung jongkok jongkok kau berlutut berlutut kamu berlutut 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 kamu saudara sempat melihat putri ngapain tidak mulia nanti saya lihat pas sudah dibawa keluar itu ya saudara lihat sepengetahuan saudara CCTV di 46 itu masih aktif atau enggak saya tidak tahu saudara tidak tahu karena saya bukan pekerjaan saya disitu setelah itu setelah saudara ditanya itu kan tadi saudara kan tadi kan dipegang Romel siap ya saya habis jawab enggak lama kunin Efes masuk lagi Efes masuk lewat ke arah lewat depan samping mayat samping almarhum lewat lewat depan antara saya Romel disitu saya disini dia sempat sikut kamu enggak bisa jaga ibu dia bilang gitu langsung ini kan sudah pintu langsung masuk ke dalam kamar masuk ke kamar ada sekitar 2 menit 3 menit 2 menit dia keluar lagi bawah ibu ambil di peluk lewat di ini juga lewat di samping almarhum juga tidak tidak ada yang lewat-lewat memutar tidak ada itu dia lewat disini melewat melangkai tidak melangkai lewatnya begini almarhum disini tapi melewat disitu terus saudara PC sudah ganti baju sudah ganti baju sudah skenario mungkin sudah ganti baju karena kan tadi masuk kan bajunya warna coklat terus apa yang disampaikan PC kepada saudara putri eh apa saudara FS kepada PC tidak ada yang mulia terus setelah meluk kemudian ada perintah apa yang saudara dengar nanti pas di carport di dalam baru dia bilang ke Bang Riki Riki kau antar ibu ke Saguling terus tidak lama kemudian masuklah kasat reskrim oh masih agak lama yang mulia oh masih agak lama masih agak lama jadi kami pas keluar itu FS ini masih saya tidak tahu itu apa ya tapi dia sudah kayak ini kau cari ambulan cari ini cari ini dia bilang begitu ke Yogi kalau saat itu tidak salah ya mulia Yogi sempat lari mau cari ambulans baru dia sempat masuk dia sempat nelpon sempat masuk juga ke dalam keluar lagi jadi masih agak lama ya mulia sampai Pak Kasat datang bukan habis penembakan langsung Pak Kasat datang dia tuh masih mondar-mandir ya mulia masih masuk masih keluar baik saudara siap ya mulia saudara sini jadi saksi ya siap jadi terdakwa ada lagi siap kamu diperiksa ya berapa kali oleh polisi banyak kali ya mulia banyak kali siap maksudnya berapa kali ingat dulu saya sudah tidak bisa pastikan ya mulia berkali-kali berkali-kali ya yang pertama ingat siapa yang meriksa pertama dari propos ya mulia dari propos siap kapan itu itu pas malamnya ya mulia malam berarti tanggal 8 malam tanggal 8 malam siapa orangnya pangkat ibdah ya mulia tapi saya tidak tahu namanya di propos itu itu ibdah banyak siap ya mulia saya tidak tahu namanya lupa ya lupa ya mulia masih ingat apa-apa yang kamu terangkan di sana skenario itu ya mulia apa itu ya itu tadi skenario yang skenario seolah-olah ada pelecehan pelecehan terus tembak menembak baku tembak itu ya siap terus yang kedua kamu diperiksa di mana di propos ya mulia di propos juga apalagi yang di yang kedua di paminal yang mulia paminal paminal kan propos juga gak sama itu di bawah naungan propam yang mulia tapi di propam juga ya siap apa yang kamu terangkan di situ masih sama masih sama skenario itu skenario baik terus yang ketiga masih tetap skenario sampai seterusnya yang mulia dari tanggal 8 itu sampai terakhir saya terbuka yang mulia saya jujur semua yang mulia nanti saya tanya itu siap ya itu sepanjang itu masih skenario berapa lama skenario itu kamu pertahankan kurang lebih satu bulan ya mulia dari tanggal 8 itu skenario terus itu di doktrin terus tentang skenario itu waktu kamu ditanya atau diperiksa kamu didampingi finansia hukum tidak ya mulia tidak nanti pas akhir-akhir bulan Agustus kalau tidak salah yang mulia bulan bulan Agustus Agustus 1 Juli yang mulia Juli-Juli akhir bulan Juli itu sempat saya didampingi PH yang mulia baru didampingi siap siapa Bang Nahot yang mulia Bang Nahot siap waktu itu kamu masih tetap bertahan di skenario itu masih tetap masih tetap terus sejak kapanlah skenario itu tidak kamu tidak kamu apa lagi tidak kamu saya pakai sejak kapan bulan Agustus kalau tidak salah bulan Agustus siap waktu di periksa dimana jadi pertama kalinya itu pada saat saya diperiksa di oleh timsus yang mulia timsus polri yang mulia timsus polri siap tau orangnya siapa itu saya banyak yang tidak kenal yang mulia banyak yang bisa habis itu saya muat di BAP yang mulia barulah kamu buat di BAP tanggalnya tau ingat di BAP sekira tanggal 5 atau tanggal berapa Agustus dan itulah yang dituangkan di dalam berkas jadi skenario itu tidak kamu ceritakan lagi baik sekarang masalah skenario itu dilakukan di Saguling atau di Durentiga Saguling pada saat menceritakan skenario oleh FS tadi sama kamu ya pastikan dulu ada gak putri disitu ada ya didengarnya didengarnya dari mana kamu tau kalau dia mendengar karena jarak yang dekat jaraknya berapa jauh 1-2 meter berarti di tengah si Sambo ini saya di sofa yang sendiri yang mulia baru ada sofa panjang di pojok sofa panjang ini Pak Sambo di tengah itu ada Ibu Putri satu sofa satu sofa satu tempat duduk yang panjang berdampingan berarti jelas kedengaran terus saat itu bagaimana sikapnya Putri itu dia ada sempat nangis yang mulia nangis nangis nangisnya dia nangis apa nangis senang terharu atau gimana nangis ini banyak maknanya nangis dia setuju Ibu Putri setuju setuju dari mana kamu tahu karena dia cuma sempat membahas itu durian tiga yang mulia sempat membahas CCTV tadi saya bilang tapi kamu gak dengar apa yang dibahas sempat bilang yang mulia dia sempat bilang tentang CCTV durian tiga supaya apa CCTV itu saya tidak dengar lagi kalau buat apa CCTV nya kamu harus jelas jangan menyimpul menyimpulkan disini jangan kamu simpulkan menyimpulkan itu itu tugas pak hakim siap yang mulia perlu kamu kamu apa siap yang mulia pertanyaan saya jelas dari mana kamu tahu kalau PC itu setuju terhadap skenario itu karena dia disitu disitu terus CCTV terus sarung tangan sarung tangan warna hitam itu ya siap baik waktu lantai tiga tidak dibilang warnanya yang mulia oh yang penting sarung tangan sarung tangan kalau makna sarung tangan itu kan banyak sarung tangan jadi di spera motor atau sarung tangan apa di kediaman kan memang banyak stok sarung tangan untuk apa itu itu biasa kita pakai buat kalau kita mau swipe sarung tangan biasa sarung tangan medis medis ya baik skenario itu tadi kan adanya pelecehan seksual itu di di saguling tiga sama ada tembak menembak itu kalian latihan disitu enggak tidak ada enggak ada cuman dia omongin aja omongin aja enggak disuruhnya kamu nembaknya nanti beginilah tidak disuruhnya tapi yang jelas putri ada disitu ada disitu baik saya tanya di durian tiga ini harus tegas karena menyangkut nasib orang terutama orang itu dua oke kamu harus jujur jujur berapa orang hadir disitu sebelum terjadi penembakan di dalam ada bapak ada saya ada kuat ada riki ada almarhum disebutkan aja namanya karena ini ada gak ada bapak disitu ada sambo yang mulia ada sambo siapa lagi ada saya yang mulia Richard Richard ada siapa lagi ada kuat ada kuat ada riki sama almarhum sebelum terjadi penembakan berapa lama suasana seperti itu kamu bilang tadi tegang berapa lama langsung yang mulia langsung jadi saya habis kokang senjata saya itu yang mulia itu langsung gak lama masuk almarhum yang mulia tembakannya bunyi bunyi melakukan penembakan ada gak si kuat ini ngomong eh jangan tidak ada yang mulia gak ada ya ada melakukan apa namanya perbuatan untuk mencegah ada gak tidak ada yang mulia tidak ada siapa si riki ada gak melakukan sesuatu lah tidak ada banyak orang udah mau ditembak kejadian yang cepat yang mulia kejadian yang cepat tapi mereka ada ya mereka ada tadi kurang jelas masalah keberadaan PC pada saat terjadinya penembakan itu PC itu dimana terakhir saya lihat ada di kamar yang mulia masuk ke kamar dia masuk ke kamar sesudah penembakan atau dari waktu dia di kamar memang disitulah terjadi penembakan pas jadi kamar di kamar dia posisinya di kamar dari mana kamu tahu karena terakhir saya lihat yang mulia dia itu masuk kamar diantar sama om kuat om kuat kasihkan tasnya dia di dalam kamar itu saya langsung naik ke lantai 2 jadi terakhir saya lihat di kamar sama yang kedua saya lihat pas dia dibawa keluar sama FS gitu ya yang bawa keluar itu si FS ya siap terus diantar oleh si riki ke seguling gitu ya baik coba dulu ingat-ingat ya ini ingat penembakan itu terjadi jam berapa sekitar jam 5 yang mulia jam 5 kamu kamu gak punya ini punya jam saya tidak pakai jam yang mulia pada saat itu waktu dia dibuat skenario itu ada gak ditentukan nanti kalau dia datang beginilah 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 tidak ada tidak ada arahan kamu memang sudah pintar menembak saya tidak saya bukan jago nembak yang mulia jadi tapi saya tahu menembak tahu menembak siap yang mulia tadi kamu bilang gak tahu arahnya kemana jangan-jangan arahnya kemana coba dulu ini penting sama kami ini siap yang mulia arahnya kemana ingat dulu ke arah almarhum yang mulia tapi untuk perkenaannya saya tidak tahu yang mulia saya tidak bisa pastikan sampai sekarang gak tahu kalau arahnya kemana tidak bisa dipastikan yang mulia pernah kamu lihat apa dia visual dia saya tidak berani melihat kalau foto-foto ada tembakan mengenai dada siap yang mulia dulu ada kepala terus waktu PC dibuka FS menembak siap posisi si Joshua itu masih mau jatuh atau sudah ambruk sudah jatuh telentang atau telungkup telungkup dia waktu nembak arahnya kemana sekarang almarhum itu kan banyak kaki tangan jadi begini posisinya saya di belakang dia sudah maju jadi untuk dia mengarahkan itu arah tembakan sasarannya pas dimana saya tidak bisa lihat yang mulia karena ketutup sama badannya dia yang mulia siap yang mulia baik ya sekarang Pak Hakim mau tanya masalah senjata apimu itu loh siap yang mulia sudah berapa lama kamu miliki itu dari semenjak saya ikut yang mulia dari ajudan mulai tahun tahun berapa 2021 Desember 2021 Desember berarti sudah berapa bulan sampai dengan kejadian 8 bulan sekitar sekitar begitu lebih kurang 7 bulan kamu memang bisa berhak memiliki senjata itu berhak yang mulia dasarnya apa saya anggota polri yang mulia terus kemarin ada saksi bilang bahwa kepemilikan senjata mu itu dipertanyakan siap yang mulia kamu tahu gak itu siap betul tahu yang mulia tahu karena pada saat itu saya ngurus senjata yang mulia saya memang tidak ada melakukan mengikuti prosedur yang harusnya karena harusnya kan ada tes fisiko tes ini tes itu yang lainnya dan itu tidak ada yang mulia tidak ada kan berat syaratnya itu tes fisiko saja yang mulia iya sama tes nembak kalau fisiko tesnya gak sehat mana dikasih itu ada gini-gininya tidak bisa dikasih kenapa kamu bisa jadi pada saat itu yang mulia saya pertama kali piket sama Pak Sambo itu dia nanya senpimu sudah saya bilang siap belum Pak senpimu sudah ada saya bilang siap belum Pak iya kau hubungi Pak Cuk itu jadi saya kejarnya ke Komandan Cuk izin Komandan ini Bapak sudah tanya sekitar dua kali nanya ke saya tentang senpimu saya oh iya nanti diurus berapa hari kemudian saya dipanggil sama Sadam berdua ke kantor sampai di kantor dikasihkanlah senjata itu yang mulia langsung dikasih langsung dikasihkan terus suara izinnya suara izinnya nanti dua hari kemudian atau tiga hari kemudian yang mulia baik ya terus kamu tadi bilang bahwa Alju dan PC itu adalah Yosua Almarhum Yosua Almarhum ya Gisa Guling kan Gisa terus si Riki di Magelang udah berapa lama si Riki di Magelang saya tidak tahu udah berapa lama yang mulia tapi semenjak saya masuk akhir November itu Bang Riki sudah di Magelang yang mulia siapa si Kuat pada saat saya masuk pertama kali Om Kuat belum bergabung yang mulia cuma saya sempat dengar-dengar cerita memang ada mantan drivernya bapak nama kuat tapi karena saya belum ketemu yang mulia jadi saya tidak tahu begitu ya siap orang ini dua pernah datang ke ini ke Jakarta ke Seguling atau pernah Om Kuat selama di Magelang belum pernah belum pernah kalau Bang Riki pernah ya mulia pernah ya terus bisa enggak kamu kan kuat apaluri nih siap walaupun mahu cakap apanya ya mbak Rade ya siap tidaknya punya pengalaman siap boleh enggak istri si Sambo atau si PC itu punya judan izin yang mulia kalau soal itu saya memang tidak mengetahui karena saya baru pertama kali juga yang menjadi ajudan yang mulia baru pertama kali siap Pak Hakim nanti akan meneliti juga dasarnya apa siap enggak ada ajudannya yang perempuan tidak ada yang mulia tidak ada semua laki-laki semua laki-laki semua laki-laki terus si Joshua almarhum selain bertugas sebagai ajudan ya ajudan PC itu tugasnya apa lagi ngurus rumah tangga yang mulia jadi setahu saya yang mulia di tiap pejabat pimpinan itu ada pejabat utama ada karungga sebutannya karungga kepala rumah tangga yang mengurus perlengkapan apa semua di rumah tangga nah tapi di kita yang 8 orang ini tidak ada yang menjabat sebagai karungga yang mulia jadi karena almarhum lah yang ajudannya ibu yang stand by di kediaman jadi almarhum lah yang mengurus semuanya itu terus apa tugasnya jadi karungga itu banyak yang mulia apa itu antara lain apa ngurus makanan misalkan perlengkapan bahan pokok apa yang sudah kurang untuk kesehatan anak-anak misalkan bayar dokter bayar apa belanja belanja untuk setrika mobil semua setrika juga setrika kalau menitrika baju bukan ya mulia bukan ya mulia terus gini ada tadi kamu terangkan masalah bisa guling siap-siap bisa guling ada tadi bahasamu begitu siapa yang bilang itu siap-siap siap-siap bisa guling yang mana ini tadi ada kamu terangkan sebulan sebelum kejadian ingat siap yang mulia ingat barusan kamu terangkan siap itu tegaskan dulu siapa yang menyuruh supaya siap-siap bisa guling ibu putri ibu putri siap yang mulia baik kamu tahu gak persiapan maksudnya siap-siapin Tuhan itu apa itu cuma bilang persiapan aja mau keluar katanya gak tahu tujuannya kemana oh itu yang keliling-keliling itu ya yang bawa senjata bawa senjata senjata stayer itu senjata ibu putri ibu senjata yang ada di mobil ibu putri setiap ibu keluar memang boleh boleh gak tidak tahu kalau untuk boleh tidak ya yang mulia coba cari tahu dulu boleh gak istri jendol punya pistol itu itu untuk ajudan seperti ini aku kira cuma menempel memang di mobilnya ibu siap ibu putri berarti selain Joshua masih ada ajudannya yang lain yang apa yang mulia ajudan dia yang lain masih ada masih ada siapa itu ajudannya ibu ajudannya ibu cuma Joshua kalau Joshua kan sudah punya senjata iya punya senjata pendek yang mulia senjata pendek almarhum pegang nah yang senjata panjang itu ditaruh di samping yang mulia siap itu khusus Joshua atau untuk PC khusus Joshua berarti jadi dua dua ya baik terus senjata yang kamu bilang tadi digunakan FS ya di durian tiga siap siap yang mulia ini harus tiga sejawabannya siap yang dia gunakan jenis globe atau HS globe yang pertama kamu percaya itu saya bisa yakin kamu yakin itu bisa membedakan yang mulia iya terus pertanyaan terakhir kamu merasa berdosa enggak saya merasa berdosa kamu merasa bersalah saya bersalah apalah kira-kira kesalahanmu karena saya mengikuti apa yang diperintahkan dia yang mulia kenapa enggak kamu tolak saya tidak berani menolak yang mulia selain kamu ada enggak yang disuruh menembak saya tidak tahu yang mulia tidak tahu si apa si jangan-jangan orang apa namanya hajudan yang lain juga ada karena dalam dakwaan si Riki disuruh tapi dia menolak kenapa kamu enggak menolak yang izin yang mulia ini general bintang dua yang mulia menjabat sebagai kadif propam yang mulia dan posisi saya saat itu pangkat saya sampai sekarang ini saya masih aktif juga saya berada pangkat terendah seorang tamtama dari kepangkatan kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi jangankan general dari general yang perintahkan sesama berada sesama-sama tamtama ini dia cuma beda satu pangkat sama saya dia mau suruh saya jungkir saya jungkir saya tidak berani menolak maksudnya jungkir apa dia suruh pusat misalkan dia suruh apa saya pasti lakukan sama-sama tamtama apalagi ini seorang general jadi itu dasarnya itu alasanmu saya merasa takut itu nanti jadi pertimbangan pak haki siap betul karena di dalam melaksanakan perintah kalau tidak sesuai dengan undang-undang itu bisa makanya harus tegas kamu disini alasannya apa kenapa tidak ditolak saya kedua yang mulia saya merasa takut yang mulia takut saya merasa takut yang mulia sama siapa sama efes yang mulia memang efes itu apa kenapa ditakuti coba dia penegak hukum loh melawan pencahat dia seharusnya kepada pencahat kita takut bukan kepada polisi takut ya mulia iya takut karena alasannya apa saya pada saat dia kasih tahu ke saya itu bisa guling pikiran saya itu saya akan sama kayak almarhum juga yang mulia kalau tidak saya mati kalau tidak dia mati berarti saya begitu ya siap baik ya tadi kamu bilang ada skenario ya kenapa kamu robah itu coba apa ya alasannya jadi selama dari tanggal 8 itu saya di saya bukan bilang saya di apa tapi saya memang betul-betul diantui mimpi buruk yang mulia sepanjang itu dari tanggal selama 3 minggu ya kurang lebih 3 minggu 3 minggu kamu mimpi buruk mimpi buruk terus yang mulia apa mimpimu datang almarhum yosua betul ya mulia yang benar betul ya mulia itu alasanmu ya siap yang mulia terus apa lagi dan saya juga merasa bersalah yang mulia kamu merasa bersalah itu itulah alasanmu makanya kamu menceritakan yang benar saya menceritakan yang mulia ada dua apa lagi itu yang mulia karena saya merasa tertekan yang mulia merasa tertekan dan beruntungnya pada saat saya dibawa itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan FBS lagi yang mulia jadi saya sudah lebih merasa lebih bisa untuk menceritakan yang mulia semuanya sudah lepas dari bayang lepas dari bayang bayangnya dia karena apa lepas karena sudah tidak ada komunikasi yang mulia siapa yang melarang komunikasi gimana yang mulia siapa yang melarang komunikasi karena pada saat itu saya tidak bisa memakai HP yang mulia memang oh gitu ya jadi itulah alasannya karena di sidang ini yang dicari fakta dan alasannya itu harus bisa diterima tidak boleh sembarang-sembarang berubah jadi yang kamu terangkan di persidangan ini inilah yang benar siap itu ya cukup kapasitas saudara sebagai saksi siap ketika di Magelang siap apakah saudara tidak melihat si kuat ini kejar-kejaran dengan Yosua tidak melihat tidak sama sekali tidak sama sekali tidak sama sekali ketika tadi kan saudara tidak bertanya mengenai mobil mengenai apa itu namanya senjata siap ya senjata gak si Yosua itu sebaliknya apakah si Yosua ini tidak menanyakan senjatanya kepada saudara pada saat jadi Adam ketemu itu kan di rumah yang mulia di rumah Magelang tidur juga sama-sama tapi memang sama sekali dia tidak bertanya yang mulia sama sekali tidak bertanya kalau begitu ketika naik di mobil juga tidak tanya beda mobil yang mulia beda mobil beda mobil ketika mau berangkat ketika mau berangkat tidak bertanya ketika sampai di Saguling siap ya Yosua juga tidak bertanya tidak bertanya tidak bertanya keberadaan senjatanya dimana siap ya tidak bertanya baik ketika saudara tadi di lantai 3 ya dengan si FS siap dicambu dan juga ada PC siap ketika PC itu kan nangis juga disitu nangis nangis siap nangisnya kena apa ada yang disampaikan saya tidak tahu tidak dengar baik cuma si yang malah yang mengatakan bahwa akhirnya sudah nanti alasannya isolasi isolasi mandiri itu yang yang mengatakan itu Pak FS Pak FS saudara turun langsung masuk tidak yang mulia saya turun ambil senpi dulu ya oke maksud saya ketika mau ke ini turun kan ambil senpi siap sudah selesai kasih senpi turun ketika mau berangkat ke 46 siap kan ketika saudara 46 kan saudara masuk ke mobil siap ya ketika masuk di mobil itu saudara dengar enggak si siapa yang mengajak itu masih saudara enggak dengar pokoknya saudara masuk itu aja saya masuk sudah ada yang mulia saya masuk sudah ada saudara masuk sudah ada dari mana saudara tahu kalau itu mau ke 46 yang di dalam dalam itu ibu menyampaikan yang mulia ibu menyampaikan ibu menyampaikan kepada antara ke almarhum atau ke bang riki karena ke depan menyampaikannya itu ketika ada di dalam mobil di dalam mobil ada di mobil baik kan dari beberapa yang telah kita dengar itu kan mau isolasi siap di antara tanah peta isolasi ini saudara lihat antara si terdakwa kuat sama si riki ini membawa pakaian kan isolasi ini kan harus membawa pakaian saya tidak lihat saudara juga tidak saya tidak karena alasannya karena saya sudah tahu alasan kemagelang alasannya memang tidak tidak bawa ke ini loh ke isolasi ke isolasi ke 46 karena memang 46 itu bukan tempat isolasi yang mulia tidak maksud saya saudara ke 46 siap yang mulia kan dari ini apa itu namanya caguling siap yang mulia ke 46 ini mau isolasi kalau isolasi kan bawa pakaian jadi tidak bawa pakaian semua tidak bawa karena saudara tahu kalau mau akan melakukan tindakan itu siap yang mulia itu siap jadi ada si kuat ada si bang riki bang riki ketika ke apa itu namanya ke 46 ya saudara lihat si putri juga membawa bekal jadi saya saya tidak lihat waktu menaikannya apa saya tidak lihat saya nanti lihat pada saat menurunkannya yang mulia baik ketika ada di 46 siap yang mulia saudara lihat kuat ini apa yang dibawa tasnya ibu yang mulia tasnya ibu ketika di dalam kan ada ada di dalam waktu itu kan masuk yusua lalu si kuat sama riki kuat sama riki kuat sama riki ini ada ada yang dibawa tas atau apa saudara perhatikan saudara tidak memperhatikan saudara tidak memperhatikan baik kuat maupun riki bawa apa nah ketika mayat kurban itu tertelungkup itu saudara masih mendengar suara itu masih tertelungkup atau masih masih yang saudara dengar itu itu tertelungkup itu apakah saudara masih dengar suara dari si korban siap yang mulia pada saat sampai dari pas dia jatuh itu masih ada suara itu tertelungkupnya siap ketika saudara itu menembakkan senjata saudara ke korban itu berhadap hadapan berhadapan atau ada waktu si korban itu berbalik mau jatuh lalu saudara tembak tidak berhadapan berhadapan jadi sehingga saudara bisa yakinkan yakin bahwa kenaan itu pasti dari depan dan ketika tertelungkup saudara sudah dinimba lagi dan yang terdengar adalah suara tembakan dari FS siap yang mulia cuma kena yang mana saudara tidak tahu kena yang mana saya tidak tahu kena yang mana tidak tahu ya nah kan akhirnya kan tadi kan skenario kan sudah dibuat ya siap yang mulia dibuat di Saguling siap yang mulia untuk skenario ini kan susah menyesuaikan skenario ini dengan si kuat maupun dengan si apakah ada waktu tertentu untuk menyesuaikan skenario apa yang dibuat dengan Ricky maupun si kuat ada tidak tidak ada tidak ada saudara pokoknya yang mereka cerita sendiri itu ya saudara tahu apakah itu diceritakan siapa sesuai saudara tidak tahu saya tidak tahu ketika tanggal 10 saudara ini sudah dipanggil oleh si Fadi Sambu ke Saguling siap yang mulia pagi siang atau malam yang untuk apa ini yang mulia yang berkaitan dengan uang uang baik yang mulia itu kalau tidak salah siang yang mulia siang siap baik di Saguling di Saguling yang mulia di Saguling di lantai 1 lantai 2 yang mulia lantai 2 siap di Saguling itu ada siapa saja banyak yang mulia nah maksudnya yang ketika di ruang 3 2 itu jadi posisi izin yang mulia jadi kami lagi di bawah yang mulia saya sama Bang Riki ada di ruang tengah yang mulia kalau tidak salah di ruang tengah itu di ruang lantai 1 terus bunyi hati Bapak panggil Bang Riki baru Bapak bilang untuk kita bertiga naik ke atas Om Kuat lagi di luar jadi kita panggil keluar Om Kuat dulu Om Kuat datang naiklah kita bertiga ke lantai 2 sampai lantai 2 ada Bapak ada Bini Ibu ada Pak Efes sama Ibu Putri ada si Ferdicambu sama Putri siap apa yang disampaikan kalian akhirnya naik ya bertiga ya naik yang mulia naik kalian bertiga apa yang disampaikan oleh Ferdicambu atau Putri siap yang mulia jadi izin kami duduk dulu masuk duduk deh siap Bapak duduk kami saya baru Bang Riki baru Om Kuat paling ujung nah pertama menanyakan yang mulia sempat menanyakan siapa yang tanya Pak Efes yang mulia tentang pemeriksaan-pemeriksaan apa yang dikatakan di pemeriksaan kami jelaskan begini-begini baru abis itu Bapak bilang jadi bilang mau kasih uang ke kita dia bilang mau kasih uang ke kita dia sudah ada amplop yang mulia di meja sudah ada amplop 3 amplop dia bilang untuk kuat dapat 500 Bang Riki dapat 500 saya dapat 1 M 500 500 tapi masih dalam amplop masih dalam amplop tidak dihitung pokoknya ini 500 500 tidak dihitung cuma ini untuk kuat 500 Riki 500 siap saudara 1 M terus disampaikan juga uang dolar uangnya dolar siap dolar oh dicampaikan ini uangnya dolar siap waktu itu juga ada ya si putri ada ya siap ada yang ada jadi diberikan tidak yang mulia setelah dibilang begitu dia bilang tapi nanti mau dikasih bulan depan bulan depan siap cuma begitu aja alasannya apa kenapa bulan depan tidak tahu kalau HP nah baru setelah menjelaskan tentang uang tersebut yang mulia baru dia bilang dia bertanya kamu pakai HP apa karena HP dinasaya mereknya Redmi yang mulia Xiaomi Xiaomi kamu lagi iPhone pak Samsung kalau Samsung pak barunya kalian pakai iPhone lah semua baru dia tanya ke ibu masih ada gak sisa HP nya baru saya ingat saya itu ibu sempat ngambil HP yang mulia ambil HP baru dibagikan lah ke kita bertiga setelah dibagikan baru dibilang nanti ganti kartu aja langsung disini langsung ganti kartu disitu yang mulia ganti kartu itu maksudnya ganti kartu yang baru tidak yang mulia izin pindahkan dari HP yang lama ke HP yang baru itu kartunya kartunya terus HP yang lama HP yang lama saya ada di Saguling yang mulia ada di Saguling masih bagus juga masih aktif tahu saya kalau kepada si Ricky maupun kepada si Kuat ada gak perintah agar HP nya itu dibuang atau di apa saya tidak tahu yang mulia kalau keberadaan perhatikan ya nah kembali tadi ya yang pada saat peristiwa saudara yakin bahwa HS itu kan yang di pegangan ke tangannya si Almakul korban itu apakah HS yang saudara berikan pada saat di Saguling itu kepada si siap yakin saudara yakin ya itu jadi HS miliknya Yosua itulah yang diletakkan diletakkan di itu ya bukan senjata yang lain bukan yang lain saudara tahu ini kan si korban itu kan tadi kan untuk urusan rumah tangga itu kan di Saguling siap ya mulia kalau saudara Riki Magelang ada di Magelang saudara tahu apakah ada rekeningnya dari si keluarga Sambu yang mengatas nama kan mereka setahu saya yang mulia ada rekening memang atas nama Bang Yos yang mulia untuk transaksi transaksi untuk transaksi saya atas bang Yos kalau nomornya nominal tidak tahu yang mulia nomor juga tidak tahu tidak tahu kalau si Riki kalau Bang Riki saya tidak tahu memang tidak tahu apakah ada rekening apakah ada rekening atau tidak saya tidak tahu saudara saksi saudara tahu berapa HP yang dipegang Joshua tahu saya dua yang mulia dua dua HPnya HP pribadinya Almarhum satu HPnya Ibu PC kalau tidak salah bagaimana ada dua HPnya HP pribadinya Almarhum sama yang satu HPnya Ibu PC yang mulia berarti tiga kalau untuk HPnya pribadi dua yang mulia yang satu dikasih oleh saudara PC saya tidak tahu juga kenapa tapi itu HPnya Ibu PC yang mulia cuma dipegang sama Almarhum tahu dari mana kalau itu HPnya Bang Yos sering bilang jadi ada tiga nomor tiga nomor pada saat di Magelang itu ada tiga-tiganya dibawa kalau di Magelang saya cuma lihat biasanya dua yang mulia yang dua yang dipegang itu yang mulia Joshua cuma dua yang satu terakhir HPnya Ibu PC itu dipakai putar lagu waktu dari Magelang sampai di Jakarta yang mulia HPnya saudara putri yang biasa dipegang sama Almarhum nah itu waktu dari Magelang sampai Jakarta dipakai putar lagu jadi HPnya PC dipegang oleh Joshua oh iya tadi saya jelasin ya HPnya PC dipegang Joshua terus kan ini dipegang PC lagi siap yang mulia waktu dari Magelang itu saya lihat HP itu ada dipakai putar lagu dipegang PC padahal itu biasanya saudara lihat dipegang Joshua itu HP apa saudara tahu gak iPhone juga iya gak maksudnya HP maksudnya HP untuk komunikasi atau HP untuk apa kok antara Joshua dan PC bisa bertukar HP begitu saya tidak tahu yang mulia kalau untuk bertukar nomor udah biasa ini bertukar HP HP saat kadang dibawa PC kadang dibawa Joshua siap lebih sering dibawa PC atau lebih sering dibawa Joshua setahu saya panggil Joshua Joshua oke terus pada saat tadi di saudara dengar coba cari HPnya pada waktu dia habis dibunuh siap yang mulia ditembak saudara Ricky menemukan HPnya saya tidak tahu yang mulia karena pada saat itu langsung Bang Romir masuk yang mulia tapi pada saat di luar sebelum masih di Saguling masih di Saguling atau 23 masih di Saguling Joshua mainan handphone kan megang handphone yang mulia handphone yang mana handphone nya dia atau handphone nya beliau handphone nya dia tapi pada saat penembakan saudara tidak melihat lagi tidak melihat apakah dikantongin atau tidak saudara tidak tahu tidak tahu saya tidak mencari yang mulia tadi ada kelupaan siap yang mulia ketika ini kan Joshua ini siap pakai masker tidak saya ingat saya pakai masker pakai masker pakai masker siap hitam hitam jadi ketika pas Joshua itu terpelengkup pun memang pakai masker saya sudah saya pakai masker pakai masker baik saudara jaksa penuntut umum penasihat hukum kita skor untuk istirahat dulu ya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!